Naga dari Selatan Jilid 15, bagian 45, di Cengkeraman Iblis. Yan Ciu meminta keterangan yang lebih jelas lagi, tapi ternyata kedua anak itu tak mengetahui apa dua pula. Hanya satu hal yang mereka tahu pasti, bahwa dalam ruangan pertempuran itu sudah bersih dengan orang dua. Yan Ciu menghela nafas panjang, ujarnya, Sudahlah, kalau capai kalian boleh tidur. Aku sendiri tak dapat tidur. A-a-auh, kami tak tidur, hendak menjaga cici kedua anak itu menguap lebih dahulu sebelum berkata. Tolol, mengapa tak tidur? Apakah kita tak dapat naik ke atas pohon seru kuan hang? Kemudian, kedua anak itu segera memanjat sebatang pohon syong dan mempersiapkan tempat pembaringan pada salah satu dahannya. Kemudian mereka menaikkan Yan Ciu. Tempat itu ditutupinya dengan daun dua, lalu mereka sendiri juga berbaring. Oleh karena capai dan kantuk, mereka bertiga terus hendak tidur. Tapi tiba dua terdengar suara seseorang memaki, keparat, Siang dua aku sudah tahu kalau orang Shiken itu bukan barang baik. Lihat gerak geriknya, ekor ayam, dinamit, itu tentu akan rusak di tangannya. Kalau para saudara ini tidak dibekali kaki panjang oleh orang tua, tentu Siang dua akan ikut serta dengan kawanan anjing itu menghadap Giamong. Nada suaranya berlogat utara, kasar dan memakai bahasa daerah. Lalu, jangan kau mengerutup panjang pendek begitu, ya? Kukira dalam urusan itu tentu terselip sesuatu rahasia, jadi tidak semetudua karena urusan itu saja sahut yang seorang. Si kasar tadi tertawa dingin, serunya, kau adalah gudang pikiran lautan akal, sedang aku adalah seorang telur tolol. Segala macam akal ini itu aku tak dapat mengerti. Hening beberapa jurus, lalu kedengaran lagi suara orang berkata, Lalu, kau jangan memotong ucapan orang dulu. Aku yang tanya kau yang menjawab, mau tidak? Baik, tanyalah. Lalu, sebelum menakluk pada pemerintah Cheng, kita adalah persaudaraan sehidup semati. Kalau ada apa dua, si Sute tentu akan membantumu, kau percaya tidak? Sudah tentu percaya. Sekalipun dunia persilatan memberi julukan pada Siawete sebagai Siawabin Hao, si Rase bermuka tertawa, tapi hanya terhadap orang lain. Kau harus mempercayai kata duaku ini, itulah yang terutama. Yan Chiu sepertinya sudah pernah kenal akan suara si kasar yang dipanggil Lalu atau Lusi Tua itu. Kalau tak salah dialah orang yang menghadang ketika ia bersama Tio Ji yang pergi jalan dua hendak menyelidiki keadaan dalam Manghun Kiong tempoh hari. Ah, sayang kini badannya belum dapat bergerak, jadi tak dapatlah ia menengok orang itu. Kalau benar dianya, orang itu tentulah adalah dua dari delapan belas jago pemerintah Cheng yang dikirim ke gereja Anghun Kiong untuk membasmi para orang gagah itu. Tapi mengapa begini malam mereka berada di tempat situ? Sebelum Yan Chiu dapat memecahkan pertanyaannya itu, kedengaran si Siawabin Hao berkata pula, Lalu, kedua orang itu aneh bentuknya, manusia bukan iblis pun tidak. Tentang ilmu kepandayanya, entahlah. Tapi yang terang saja sedangnya kita berdua belum pernah bertemu muka dengannya, dia sudah tak mempercayai kita. Nah, sudah jelas kau sekarang? Hem, jadi mereka berani berbuat begitu si kasar Lalu menegas. Huh, bukan saja mereka hendak mengangkangi pahala, pun berniat hendak mengambil sendiri Kim Jong Giok Toh Siawabin Hao menambahi minyak ke dalam api. Dan benar juga terdengarlah suara hantaman yang dasyat dan menyusul ada sebatang pohon tumbang bergemuruh. Cici, si kasar itu sungguh bertenaga besar. Sekali hantam dia dapat merobohkan sebatang pohon sebesar mulut piring bisik Kuan Hong. Tapi cepat dua Yan Chiu melarangnya mengeluarkan suara. Pernah Yan Chiu mendengar mulut Huat Siaw mengatakan Kim Jong Giok Toh atau usus emas perut kumala. Kini tanpa sengaja mendengar Siawabin Hao mengucapkan kata dua itu juga, teranglah dia itu komplotan yang tergabung dalam 18 jago pemerintah Cheng. Si Lalu itu mungkin adalah yang bernama SWEP Lata Uluting. Hantamannya tadi adalah ilmu warisan keturunan keluarga Lu yang disebut TOA SWEP Chiu. Sedang si Siawabin Hao itu tentulah si Kui Chetutoan, setan licin kaya musliat, Song Hu Liao. Diam dua Yan Chiu dan kedua imam kecil itu mendengarkan pembicaraan kedua orang di bawah pohon itu. Kedua Ye Aukwai, Siluman, itu bernyali besar sekali. Terus terang saja, kali ini turun ke daerah selatan kalau tidak diperingatkan oleh pemerintah, tiada orang yang tunduk kepada kedua manusia itu. Hem, ketika nama kita berdua saudara ini menggetarkan daerah Kuan Gua, kita tak mendengarkan dulu siapa mereka itu. Untuk melaksanakan urusan ini, mereka masih hijau. Ah, sudah tentu mereka belum cukup bijak si Siawabin Hao tertawa menyeringai, kalau tiada alasan kuat, dia pun tak berani mencari perkara pada kita. Sedari kita turun gunung, entah lewat berapa lama baru terdengar ledakan dasyat itu. Dalam pada waktu itu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua orang itu? Mengapa setelah ledakan meletus, mereka tak kelihatan turun gunung? Malah sebaliknya Anghuat Siaimam tua itu tampak berlari dua anturun dan mengamuk siapa yang dijumpainya? Mendengar itu yang ciu girang sekali. Kalau Anghuat Cinjin belum binasa, suhu dan rombongannya terang juga tidak. Ya, ya, benar kedengaran luting buka suara lagi. Mengapa Siaimam Anghuat mengamuk seperti kerbau gila? Orang kita sudah terluka tujuh atau delapan orang, tapi tetap kedua manusia iblis itu belum muncul, melainkan gunakan tanda rahasia menyuruh kita orang melarikan diri saja? Bukan tah ini menandakan bahwa mereka hendak meminjam tangan Anghuat untuk membasmi kita orang ini, lalu mengangkangi sendiri semua pahala itu tanya Siawabin Hao panjang lebar. Tapi baru keduanya sedang bertanya jawab itu, tiba dua terdengar seseorang berseru, Saudara Lu dan Song, kalian berada di mana? Huh, si Jahanam itu datang damperat luting dengan murkanya. Tapi Siawabin Hao lekas dua mencegahnya, kemudian berseru keras dua, Kami di sini. Dari derap kaki yang mendatangi, teranglah bukan melainkan dua orang saja. Sedang yang bertanya tadi tak salah lagi adalah Huat Siaw. Selain kami sepasang suami istri, masih ada delapan saudara lain yang berada di sini Anghuat Cinjin belum binasa, entah bagaimana yang lain duanya. Kalau mereka sampai terhindar dari maut, wah kita tentu turun harga. Bila kembali ke kota raja, kemungkinan besar kekuasaan yang diberikan pada kita itu tentu akan dicabut kembali. Kerajaan Lembeng meskipun tergolong kecil, tapi mereka menguasai kedua wilayah Kui Chiu, Kui Ash, Kui Tang. Bagaimana kedudukan mereka, kita belum jelas. Sekali keluar kita sudah menderita kerugian besar begini, sungguh sukar dipertanggungjawabkan. Gou Tok Lian Chu Piao Ken Heng sudah dibunuh Anghuat Cinjin. Sebelumnya kami sepasang suami istri sudah memesannya supaya berhati dua, tapi ternyata dia gegabah melukai orang, jadi sudah selayaknya menerima bagian macam itu kata Huat Siaw dengan nada macam seorang pembesar memberi koreksi. Ketika ke-18 Jagol Lihai bersama serasang suami istri Huat Siaw Swat Moai hendak menuju ke daerah selatan, mereka telah dipanggil oleh Menteri Besar Raja Muda Sip Cengong Tol Kun. Pangeran Bangsa Boan yang memegang kekuasaan besar dalam pemerintahan Ceng itu, sejak mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh pembalikan diri dari Lih Seng Tong yang menyebabkan kembalinya kedaulatan lembeng di wilayah Kui Chiu, dia buru dua kembali ke kota raja dan memanggil sepasang suami istri Huat Siaw Swat Moai untuk diserahi memimpin ke-18 Jagolan. Tugasnya, mengadakan gerakan subversif di Kui Chiu dan kedua kalinya untuk mencari harta karun Kim Jong Giok Toh, usus emas perut permata atau dalam arti kiasannya sebuah harta karun besar. Di hadapan Tol Kun, ke-18 Jagolan itu tak berani bercuit. Tapi dalam perjalanan demi tampak tokoh Huat Siaw dan Swat Moai itu tiada memiliki sesuatu perbawah yang mengesankan bahkan bentuk wajah tak sedap dipandang, mereka sama kurang puas. Kedelapan belas Jagolan itu adalah orang dua liar dari kalangan Hek Tu, aliran hitam, jadi gerak-geriknya kasar. Kedua suami istri Huat Siaw dan Swat Moai itu, sejak mendapat warisan pelajaran ilmu sakti yang Huat Kang, api positif, dan Im Chui Kang, air negatif, dari dua orang Kuai Hiap, pendekar aneh, kerajaan Song yang bernama Huat Buhe dan Chui Buhoa, mereka berdua lalu memendam diri di Gunung Tiang Pek San untuk meyakin lesan ilmu itu. Walaupun dalam tahun dua teracir itu nama kedua suami istri itu makin menjulang, tapi bagaimana kepandaian mereka yang sesungguhnya, tiada seorang pun yang pernah mengetahuinya. Apalagi dasarnya mereka tak tahu akan tata kesopanan, dunia persilatan, maka dengan memiliki ilmu kepandaian yang sakti itu, sudah tentu mereka tak memandang mata pada kedelapan belas Jagolan itu. Dan inilah yang menimbulkan reaksi ketidakpuasan dari kedelapan belas orang itu. Dalam peristiwa menghancurkan gereja Anghun Kiong itu, kalau rencana tersebut berhasil, sudah terang tak ada urusan apa dua. Tapi keadaan berjalan tak sebagaimana yang direncanakan. Begitu ledakan dinamit mengguntur, kedelapan belas Jagolan itu menunggu kabar baik dari Huat Siau dan Suat Muai di bawah gunung. Tapi ternyata yang muncul adalah Hang Huat Chinjin. Kedelapan belas Jagolan itu telah dihamuk poak poranda oleh ketua dari gereja Anghun Kiong itu, hingga hampir separoh jumlahnya yang terluka dan binasa. Dan ketika Huat Siau, Suat Muai tiba, mereka tak ulur tangan memberi bantuan, sebaliknya menyuruh mundur saja. Suatu hal yang menimbulkan kemarahan pada Jagolan dua itu. Lauting yang paling berangasan adatnya, segera serentak berbangkit dan tertawa mengejek. Melihat bakal ada pertunjukan hebat, Pian Chiu segera suruh Kuan Hang dan Wan Guat mengangkatkan kepalanya agar ia dapat mengintip dari selah dua daun. Pada saat itu tampak Luting melolos sebatang Tio Kiat Kong. Pian, Ruyung Baja yang berbuku dua. Sedang Huat Siau dan Suat Muai masih tetap duduk bersilah saling membelakangi punggung. Lalu Hang mau apa itu? Tanya Huat Siau. Manusia yang tak punya muka, Siapa, yang sudi kau panggil Heng, Ngkoh, atau T, Adik? Segala apa hanya mendengarkan ocehan setan bantal, Perempuan, saja, sungguh celaka dan perat Luting. Orang Silu, bersihkanlah mulutmu itu seru huat Siau dengan sindiran tajam. Luting maju selangkah seraya menantang, Kalau tidak bersih, kau mau apa? Biar kulabra kakek moyangmu delapan belas turunan. Ucapan itu ditutup dengan hantaman Pian ke arah kepala Huat Siau. Pegas dilihat Yan Ciu, Walaupun Luting itu seorang kasar berangasan, Tapi ilmunya silat tidak lemah. Hantamannya itu keras dan cepat sekali. Senjatanya itu terbuat dari bahan baja murni Dan hantamannya itu sekaligus diserangkan pada kedua suami istri itu. Huat Siau dan istrinya rupanya sudah merasa kalau ke delapan belas jagoan anak buahnya itu tak menyukai mereka. Tapi kedua suami istri itu cukup mengetahui bahwa ke delapan belas jagoan itu hanya pandai dalam ilmu silat saja, Tapi buta ilmu surat jadi tak punya siasat apa dua. Beda dengan Huat Siau dan Suat Muai, Kedua macam ilmu silat dan sastra, Semua dikuasal. Hal ini menambah besar rasa meremahkan mereka kepada jagoan dua itu. Sip Cengong Tol Kun sangat mengindahkan sekali kepada suami istri itu, Maka selain ditugaskan memegang pimpinan atas diri ke delapan belas jagoan itu, Juga diserahi tugas menyiarkan berita tentang adanya harta karun Kim Jong Giok Toh itu. Sepasang suami istri itu cukup menyadari bahwa ke delapan belas jagoan itu sebenarnya tak berfersungguh dua setia menghamba pada pemerintah Ceng. Begitu harta karun itu dapat diketemukan, Tipis kemungkinan mereka mau berhamba lagi. Oleh karena itu, kedua suami istri Huat Siau Suat Muai udah bersiap dua membuat rencana. Begitu dilihatnya Luting berdiri dengan beringas, Diam dua kedua suami istri itu sudah kerahkan luakangnya. Kala ruyung Luting melayang ke arah kepala Huat Siau Suat Muai, Diam dua Siau bin Hao bersorak dalam hati, Namun mulutnya tetap berpura dua mencegah, Apa duaan itu lalu? Ada apa dua kan dapat dirunding? Demi melihat kedasyatan ruyung Luting yang sedemikian mengejutkan, Tahulah kedua suami istri itu bahwa permainan Pian itu adalah warisan ilmu dari keluarga Lu di Soasai. Buru dua keduanya menekan tanah untuk beralih ke samping. Luting sudah terlanjur mengumbar amarah. Sekalipun hantamannya Pian itu tak menemui sasarannya, Namun dia tak kuasa menahan gerak serangannya tadi. Pian itu terdiri dari sembilan buku, Ruas, setiap buku sembilan kati beratnya jadi semuanya ada delapan puluh satu kati beratnya. Biluk, begitu ruyung menghantam tanah, Letikan api dari batu yang hancur sama bertebaran keempat penjuru. Ketujuh orang kawannya, Begitu melihat Luting kalap, Ada beberapa kawannya yang bersikap benda ikut tampil membantu. Bagus, anjing bergigitan dengan anjing, Biar mampus semua yang ciu bersorak dalam hati. Tapi ketika dia mengawasi ke arah sana, Ternyata pertempuran sudah mulai. Kiranya sebelum para jagoan itu bergerak, Si kasar Luting sudah mengamuk. Tadi serangan pertamanya dapat dihindari dengan mudah oleh kedua suami ia teri itu sambil masih tetap duduk bersilah. Dan kini karena tahu akan, Kedasyatan ilmu piansi Luting yang tak boleh dibuat men dua itu, Sepasang suami istri itu segera memutar tubuh masing. Yang satu dari sebelah kiri, Yang lain dari sebelah kanan, Sama berbareng mengulurkan tangan untuk menerkam tumit Luting. Begitu sebat gerakan hawat siow dan suat moai itu, Hingga Luting tak keburu berkelit lagi. Yang dirasakan, seketika itu separoh tubuhnya terasa dingin tapi yang separoh terasa panas. Dinginnya seperti es, panasnya macam air mendidih. Benar lue Kang Luting kurang sempurna, Tapi Gwai Kang, tenaga luar, dimilikinya dengan sempurna. Sekalipun demikian, Tak urung dia harus menjerit keras saking kesakitan. Jeritannya itu makin lama makin lemah sampai pada akhirnya tiba dua dia berteriak, Siaw bin Hau, Kedua iblis ini benar dua mempunyai ilmu siluman. Sedikitpun si kasar itu tak mengetahui bahwa Wat Siaw dan suat moai telah melancarkan serangan lue Kang istimewa. Maka dalam sekejap saja, putuslah sudah ke tiga belas surat iatimua dalam tubuhnya. Habis mengucap, kepalanya segera terkulai ke samping dan ketika Wat Siaw suat moai lepaskan tangannya, Si kasar Luting sudah tak berfernyawa lagi. Dengan gusar Luting ayun ruyungnya ke atas kepala Wat Siaw, Tapi sedikit mengegos Wat Siaw dapat menghindarkan serangan itu. Kejadian itu telah menyirapkan darah ketujuh kawan dua jagoan lainnya. Bukan setahun dua, tapi sudah hampir lebih dari 20 tahun lamanya nama Luting menjagoi daerah perairan Sungai Hongho. Ilmu SWEPC warisan keluarga Lusangat, dimalui orang. Di antara kedelapan jagoan yang masih hidup itu, Luting tergolong salah seorang yang terlihai, Tapi ah, dalam hanya sejurus saja dia sudah binasa di tangan suami istri Wat Siaw suat moai. Terpesona akan kejadian yang tak diduga dua itu, kawanan jagoan itu samat terlongong dua. Lewat beberapa jurus kemudian baru terdengar si iblis wanita suat moai tertawa meringkik, Lalu berkata dengan pelahan dua, tujuan kita datang ke daerah selatan ini, Yalah untuk melaksanakan perintah pemerintah Cheng. Barang siapa yang berhianat? Luting itu adalah contohnya. Sip Cheng Ong pernah mengatakan, Bila Kim Jong-gyok-toh sudah diketemukan, Kita semua akan turut merasakan kenikmatan. Walaupun begitu gempar orang mengagungkan harta karun Kim Jong-gyok-toh itu, Tapi kami berdua suami ia teritak kepingin atau mempunyai maksud untuk menemaninya sendiri. Para jagoan itu hanya mengiakan saja. Sedang si Rasef Song Huliu segera mengunjukkan kepandainya, Huh, itu sih salah lalu sendiri yang mau cari sakit. Dia tak menghiraukan nasihat kawan dua. Harap, Jiwi memaafkan. Mendengar itu Huat Xiao dan Suat Moai tampak lega, Serunya, adakah orang dua itu binasa semua, Masih belum diketahui jelas. Konon kabarnya mereka hendak membangun Tian Thwe lagi. Ini merupakan suatu hal yang berbahaya, Karena mereka sudah cukup mempunyai Pengalankan dalam peperangan tempoh hari. Rasanya mereka pun pasti sudah mendengar tentang Kim Jong-gyok-toh itu, Jadi untuk membangun tentara yang kuat, Mereka tentu lebih dahulu mengalihkan perhatian untuk mencari harta karun itu. Sebaliknya apabila tentara Cheng berhasil masuk ke daerah Kwi Chiu lagi tentu akan mengalami kesukaran besar dalam keuangan. Maka kalau sampai tak dapat menemukan harta karun itu, Pasti akan mengalami kegagalan pula. Kita kini hanya berjumlah sembilan orang. Tugas kita sekarang ialah berpencar untuk menyelidiki harta karun itu sampal dapat. Sip Cheng Ong pernah berkata, Harta karun itu tak ternilai jumlahnya, Berupa zamrut pusaka permata, Upeti yang dibawa oleh Menteri Tio Wan pada zaman dahulu. Tentu saja di antara kalian yang berhasil menemukannya, Kalian bertujuh akan mendapat seper seribu bagian dari harta karun itu. Itu saja akan dapat kalian nikmati sampal tujuh turunan, Mengerti? Ketujuh jagoan itu kembali mengiakan. Yan Chiu mengira kalau Kim Jong Giok Toh itu tentu sebuah harta pusaka, Tapi mengapa sedangkan pemerintah Cheng mengetahui tetapi ia sendiri tak pernah mendengarnya? Juga Cheng Bo Siang Jin tak pernah menceritakan hal itu. Teringat ia akan kata dua kice E Tiong tempoh hari, Bahwa kesulitan utama untuk membangun Tian Teh Wiyalah soal keuangan. Kerajaan Lembeng sudah sedemikian ciut wilayahnya, Rakyatnya miskin jadi sukar untuk diorganisir suatu pertahanan yang kuat. Kalau benar ada harta karun itu, Ah bereslah persoalan itulah, Hanya berharap, Mudah duaan suhu suko dan sekalian orang gagah pada selamat, Agar ia dapat menyampaikan berita yang menggirangkan itu. Pada lain saat ketujuh jagoan itu sudah sama minta diri. Yang di situ hanya Huat Siow dan Suat Moai. Kedengaran Huat Siow memanggil Niocu, istriku, Tapi, tiba dua dia segera membentak kerasa, Siapa itu yang belum mau angkat kaki? Kepingin meniru Luting, ya? Kiranya oleh karena luakang Yanciu lebih dalam, Jadi ia dapat menguasai pernapasannya. Tapi Kuan Hang dan Wan Guat tidak demikian. Napasnya berat, Hingga dengan cepatnya dapat ditangkap pendengaran Huat Siow dan Suat Moai yang tajam. Tadi karena banyak orang, Masih belum kentara. Tapi begitu keadaan sepi, Segera dapat diketaul. Huat Siow mengira kalau di antara ketujuh jagoan itu ada yang masih hendak men gila bersembunyi di atas pohon, Sudah tentu dia membentaknya dengan marah. Tangan Kuan Hang dan Wan Guat gemetar dan terlepaslah tubuh Yanciu jatuh ke bawah, Beluk. Di sana Huat Siow pun tak kurang herannya dan dia pun. Segera menghampiri lalu mencengkeram punggung si Nona. Jangan lagi kini Yanciu sudah tak dapat bergerak, Andai kata ia masih segar bugar, Tetap tak nanti ia dapat meronta dari cengkeraman besi dari manusia iblis itu. Jari tengahnya telah menekan jalan darah lengtai hiat, Cukup dengan gunakan lewekang sedikit saja, Habislah sudah riwayat Nona Genit Dart Lohusan itu. Begitu cepat dan cepat gerakan tokoh aneh itu. Suatu ilmu kepandayan yang jarang dimiliki oleh kaum persilatan umumnya. Atau, jadi kau masih hidup seru Huat Siow dengan keheranan demi dilihatnya siapakah Nona itu. Yanciu tahu bahwa kali ini ia tak nanti dapat lolos dari cengkeraman maut. Namun sebelum ajal, biarlah ia puaskan dulu hatinya. Dan kau sendiri mengapa tidak mampus. Tanda seru-serunya balas memperolok. Saking gusarnya Huat Siow terus hendak turunkan tangan ganas, Tapi buru dua dicegah istrinya, Kok ajin, tahan dulu. Jalan darah goh aihiat budak perempuan ini masih tertutup, Jadi terang di atas pohon tentu masih ada lain orang yang menjatuhkannya. Siapa yang di atas pohon seru Huat Siow sembari mendungat. Kuan Hang dan Wan Guat terbeliak kaget dan berjatuhan ke bawah. Tapi rupanya Huat Si Su masih belum puas melihat yang turun itu hanya dua orang anak. Dia kira tentu masih ada orang lagi. Kalau tak mau turun, aku tentu gunakan kekerasan serunya dengan murka. Huh, sudah tiada orang lagi, jangan ketakutan seperti melihat setan Yan Chiu memperolok dengan sebuah tertawa dingin. Suatu hal yang sudah tentu tak dapat diterima Huat Siow dan Wut, Wut, Daun pohon siong yang runcing dua macam pohon cemara sama rontok berhamburan ke tanah. Wut, 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 Wut. Kembali Huat Siow susuli lagi dengan empat buah hantaman dan dahan serta renting pohon itu gugur semua, hingga pohon itu berubah menjadi gundul. Kini baru Huat Siow percaya akan keterangan Yan Chiu. Hem, kau kerja apa di situ tadi kini Huat Siow alihkan perhatiannya kepada Kuan Hang dan Wan Guat, kemudian bertanya kepada Yan Chiu. Tapi sebaliknya kini Yan Chiu malah menjadi tenang. Bukalah dahulu jalan darahku ini kata Siow Gadis. Kira bagaimana kau dapat terhindar dari ledakan dinamit itu tanya Suat Moai. Ya, bukalah dahulu jalan darahku ini, atau biar matipun aku tak mau mengatakan sahut Yan Chiu dengan tegusnya. Oleh karena ingin lekas dua mengetahui kejadian yang aneh itu, maka kedua suami istri itu berbareng sama. Iekatkan jarinya ke bahu Yan Chiu. Yan Chiu rasakan sakit sekali, tapi sekarang ia dapat bergerak. Tapi oleh karena lama menjadi kaku, maka agak lama baru ia dapat pulih lagi. Nah, katakanlah sekarang perintah Suat Moai. Metu Yan Chiu tertumbuk akan kedua anak yang saling berdampingan merapat dengan wajah ketakutan. Diam dua timbulaih rasa kasihannya, biarlah ia mati asal kedua anak kecil itu hidup. Luluskan dahulu sebuah permintaanku dan nanti segera ku terangkan sejelas duanya katanya. Soal apa bentak Hawat Siow dengan Gusar? Lepaskan kedua anak ini. Ya, pergi, hayo pergi dari sini. Hawat Siow mengenyahkan Kuan Hang dan Wan Guat. Bermula kedua anak itu tak mau, tapi segera Yan Chiu mendesaknya seraya berbisik. Tunggulah aku di tempat yang ku katakan itu. Kalau aku tak mati, aku tentu akan mencarimu di sana. Dengan mengusap air matanya, kedua anak itu ayunkan langkahnya yang berat. Berulang kali mereka berpaling ke belakang untuk melihat ke arah Yan Chiu. Setelah mereka lenyap dari pemandangan, barulah Yan Chiu mulai membuka suara, Kalian tanyakan aku mengapa tak binasa karena ledakan itu bukan? Nah, dengarlah, tiada seorang pun yang binasa karena ledakan itu. Sebenarnya ia sendiri tak mengetahul bagaimana kejadiannya, tapi ia tahu kalau kedua suami istri itu senang mendengar mereka binasa semua. Maka untuk membuat panas hati orang, sengaja dia tekankan keterangannya itu dengan tandas. Mengapa tanya Huat Siao dengan keheranan? Aku yang memberitahukan mereka sahut Yan Chiu. Suat muai terkekeh. Kau benar dua seorang budak yang tangkas bicara. Kalau kau bisa bergerak, mengapa tak menginjak padam sumbu itu saja? Yan Chiu kalah alasan, logika, tapi ia pantang mundur, sanggahnya. Itu supaya kalian bergirang hati dahulu. Suat muai mengkal tapi juga seperti dikili dua hatinya. Habis siapa yang membuka jalan darahmu? Tanpa dipikir panjang lagi, ia segera menyahut, aku sendiri yang membukanya, tiba-dua ia tersadar akan kekeliruannya. Bukan tak tadi ia jatuh dari pohon dalam keadaan masih tertutup. Maka buru dua ia susuli kata dua, tapi kemudian ku tutup lagi. Huat siau tak mengerti kalau Yan Chiu memang sengaja omong merambang, ngawur, oleh karena mengerti toh bakal mati. Dia kira Yan Chiu itu seorang nona yang gila dan suka ugal dua-an. Tapi suat muai yang ternyata lebih cermat, dapat mengetahui maksud tujuan Yan Chiu, katanya, Ah tau, bagaimana kepandayan kami berdua, rasanya kau sudah menyaksikan sendiri. Kalau kau tak omong sejujurnya biar kau rasakan penderitaan, mati tidak hidup tidak. Memang Yan Chiu pernah mendengar orang berkata lebih menderita daripada mati, tapi bagaimana rasanya kesusahan derita itu, belum pernah ia mengalami, Maka dengan sekenanya saja ia menyahut, lekas bunuh saja aku ini. Ah, entah bagaimana nasib suhu dan suko. Kalau mereka sudah binasa, perlu apa aku hidup sendirian? Mendengar itu, barulah suat muai mengetahui bahwa sebenarnya nona itu tak mengetahui tentang kejadian itu. Kok anjin, budak ini tangkas sekali, ia faham derah Kui Chiu. Rasanya sangat leluasa untuk membawanya sebagai pengunjuk jalan. Nio Chiu, kalau ia minggat, kan malah runyam sahut Huat Siau. Suat muai meringki, serunya, tutuk saja jalan darahnya Cid Jit Hiat, masa ia bisa lari? Huat Siau juga terkekeh, sembari mengenakan jubah merah. Hendak Yan Chiu menanyakan apa yang disebut Cid Jit Hiat, jalan darah tujuh hari, itu, tapi secepat kilat tangan suat muai sudah mencengkeram dadanya hingga ia tak sempat menghindar. Seketika itu ketiaknya terasa kesemutan, tapi tak lama terus hilang. Ah tau, ingat di dalam perjalanan kita tentu bertemu dengan macam dua keadaan, kalau kau tak dengar kata, silahkan kau pergi sesuka hatimu. Cid Jit Hiatmu sudah kena kututuk, jika bukan aku yang membukanya, dalam tujuh hari kemudian, sekujur tubuhmu pasti tegang-regang, urat nadi dan jalan darahmu putus semua, tapi kau tak sampai binasa. Cukup ditempeli secari kertas saja, tubuhnya serasa lebih sakit dari diiris pisau. Kalau kau sanggup menerima penderitaan itu, silahkan kau lari. Kalau tidak, kau harus ikut pada kami barang kemanapun jua kata suat muai dengan tawar. Tercekat hati Yan Ciu mendengar siksaan yang ngeri itu. Ah, inilah mungkin yang dinamakan lebih sakit daripada mati. Tapi masakan aku tak dapat mencari orang yang sanggup menolong diriku itu. Yan Ciu berpikir keras untuk menggali lubuk peringatannya. Ah tau, dengarkanlah. Cip Jit Hiat itu tiada terdapat dalam kita pelajaran ilmu tutuk yang manapun juga. Di seluruh kolong dunia ini, hanya kami berdua yang dapat menutup dan membukanya. Kalau kau pikir yang tidak dua. Itu berarti mencari kematian sendiri kata suat muai yang rupanya tahu apa yang dipikirkan Yan Ciu itu. Terjadi perbantahan dalam pikiran Yan Ciu sendiri. Kiau ia merat paling banyak ia bermaksud hendak menemul suhu dan sukonya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan bukantah sampai saat itu sukonya itu tetap belum mengetahui isi hatinya, jadi suatu pengorbanan yang siadua saja namanya. Ah, lebih baik ia mengikuti saja barang kemana perginya kedua suami istri itu, karena bukantah mereka juga bermaksud akan menyelidiki tempat harta karun itu. Setelah menetapkan rencananya, lebih dahulu ia tertawa keras, baru kemudian mengejek, siapa yang bermaksud akan lari? Bukantah hal itu berarti aku dijeri padamu. Huay Siao dan suat muai kalah bicara. Tapi oleh karena perlu memakai tenaganya, apalagi yakin dona itu tentu Tuk dapat melarikan diri, maka mereka lalu ajak Yan Ciu berjalan. Kemana tanya Yan Ciu? Kedua suami istri itu pun tertegun. Mereka sendiri pun tak tahu hendak ayunkan langkahnya kemana. Harta karun Kim Jong Giyok Toh itu hanya didengarnya dari mulut Eng Go Tok Lian Ciu Piao Ken Bik San dan dari kabar yang tersiar di kalangan kaum persilatan hekto daerah Kuitang. Jadi mereka berdua sendiri pun tak tahu jelas. Kiranya ketika dahulu timbul kekacauan, maka Tio Hian Tiong segera memancing di air keruh. Pemimpin ini segera kerahkan anak buahnya untuk mengganas dan merampok. Dia sadar, bahwa seorang tokoh macam dia itu andai kata sampai tergencat, rahayat pasti takkan mengampuninya. Maka siang dua dia sudah mempersiapkan rencana. Diangkutinya semua barang dua berharga hasil. Rampokannya selama bertahun dua itu ke Kuitang. Harta karun itu disembunyikan secara rahasia sekali. Kalau gerakannya itu sampai gagal, dia mundur ke Kuitang dan dari situ dengan mengangkut seluruh harta kekayaannya, hendak dia berlayar ke luar negeri. Walaupun betapa cermatnya Tio Hian Tiong menyembunyikan harta karun itu, namun tak urung bocor juga hingga menimbulkan desas-desus tentang adanya Kim Jong Hyok Toh itu di kalangan persilatan. Pemerintah Cheng belum berapa lama menduduki Tiongkok, jadi segala tata negara belum dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena acir tahun pemerintah bank itu terbit bencana alam dan pacetlik, maka negara menghadapi kesulitan besar dalam hal keuangan. Rakyat sudah sedemikian miskinnya, jadi sukar untuk diperas dengan pajak yang lebih berat lagi. Maka bertindaklah Sip Cengong Tolkun, mengutus Huat Siau dan Suat Muai beserta ke-18 jagoan untuk menyeidiki harta karun itu. Memang, kalau benar desas-desus itu sungguh ada, siapa saja yang menemukan baik pemerintah Cheng, atau Lembeng maupun Tian Tehwi, pasti akan merupakan sumbangan yang tak kecil artinya. Maka tanpa menunggu bagaimana hasil ledakan dinamit di gereja Ang Hun Kiong itu, Huat Siau dan Suat Muai segera bergegas dua mulai melakukan penyelidikan tempat harta itu. Budak perempuan, jangan usil. Kau tinggal tunggu perintah saja, sekalipun mendaki gunung golok, kau harus mengikuti. Masuk ke dalam laut, kau pun harus ikut masuk. Sudah, sejak ini kau tak boleh lancang bertanya lagi Huat Siau membentaknya. Tiba dua terdengar suara orang bersenanjung menghampiri datang. Dari nada senanjungnya itu, terang ia itu seorang perempuan. Bagian 46, Duk Kamerana. Tersirap darah yang cium mendengar nada itu. Mengapa orang itu bisa datang kemari? Kalau ia, tak kena apa dua, terang suhu dan sukonya tentu juga selamat. Hatian cius rasa terang gembira. Benar juga ketika dekat, orang yang bersenandung, nyanyi dua kecil, itu ternyata seorang perempuan muda. Walaupun mengunjuk rasa kedukaan sehingga pucat lesi wajahnya, namun tak mengurangkan kecantikannya yang luar biasa itu. Nada senanjung itu, sukar ditebak, entah melukiskan kegirangan atau kesedihan. Begitu melihat ketiga orang tersebut, Huat Siao, Suat Muai, Yan Chiu, ia hanya mengangkat kepala sambil mengerlingkan ekor mata, sebentar, lalu bersenandung pula. Daun kuning tiada angin rontok sendiri, awan di musim rontok tiada hujan tapi mendung terus. Kalau dunia ini memang ada percintaan sampai kakin ini, suka benci ikasih hanya tinggal kenangan, kemanakah hendak ku carinya? Hatian cius rasa tertikam. Ia memangnya seorang nona yang berhati wulas asih. Begitu di hidungnya berkembang kempis, air matanya mengalir deras dan mulutnya segera berseru dengan suara terharu, Lian Suci. Kiranya wanita muda itu bukan lain adalah Sei Hang Hang Bek Lian. Sekalipun tak menyetujui akan kepribadian sucinya itu, namun dalam keadaan begitu, tak tega ia untuk tak menegurnya. Yan ciu tak mengetahui bahwa sucinya itu telah dihianati cintanya oleh The Girl. Tapi yang nyata saja, sucinya itu kini begitu kurus kering ibarat tulang terbungkus kulit. Sengaja ia berseru keras dua, namun agaknya Bek Lian seolah dua tak menghiraukan. Suka duka benci ikasih hanya tinggal kenangan, kemanakah hendak ku carinya? Suka duka benci ikasih hanya tinggal kenangan, kemanakah hendak ku carinya demikian mulutnya berulang kali bersenanjung sembelari seng kaki melangkah ke muka. Mendengar, Yan ciu memanggil suci kepada gadis itu, Huat Siao dan Suat Maoi timbul kecurigaannya. Ya, tak salah lagi kiranya, gadis itu adalah anak perempuan dari Kang Xiang Yan yang dijumpainya di dalam gereja Ang Hun Kiong kemarin dulu. Mengapa ia sekarang pura dua menjadi orang gila? Adakah hendak menarik perhatian Kang Xiang Yan supaya datang ke situ? Ah, rasanya nona itu, Bek Lian, tentu mengetahui apa yang terjadi dalam gereja Ang Hun Kiong ketika dinamit meledak. Setelah saling memberi isyarat meta, kedua suami istri itu segera lompat majau menghadang di muka Bek Lian, serunya. Hai, berhenti dahulu. Bek Lian tertegun, lalu menghindar ke samping tanpa menghiraukan Suat Maoi, yang berdiri tepat di hadapannya. Suat Maoi ulurkan tangannya untuk menepuk pelahan dua dan itu saja sudah cukup untuk membuat Bek Lian menggigil kedinginan. Aduh, dinginnya. Engkoh go, nyalakan api untuk memanasi pakaian. Nanti kita tinjau lagi tempat apakah di sini ini Bek Lian mengoceh sendiri. Suat Maoi makin heran. Padahal saat itu Bek Lian terkenang akan kejadian kalah ia, bersama Degau. Terombang ambing di tengah lautan, kemudian terdampar di Pulau Kosong. Di situ Degau segera nyalakan api dan malam itu adalah untuk pertama kali ia serahkan diri pada Degau. Sudah tentu kenangan itu tergurat dalam dua pada lubuk ingatannya. Hai, kau pura dua gila ya kembali suat Muai membentaknya. Karena kerasnya bentakan itu, Bek Lian terkesiap sampai beberapa saat. Pada lain saat tiba dua ia menangis terseduh Sedan. Ma, anakmu ini sungguh bernasib malang. Ayah hendak membunuh aku serunya meratap tangis. Huat Siau menghampiri datang. Setelah memperhatikan keadaan Nona itu sesaat, dia berkata kepada istrinya, Nio Chu, Nona ini gila karena patah asmara, sudahlah jangan mempedulikannya. Yan Chu mencekal lengan Bek Lian yang beberapa kali diguncang dua kansraya bertanya, Lian Su Chi, di mana Su Hu dan Jiang Su Ko? Ya, di mana sekarang mereka itu? Namun Bek Lian seolah dua tak mendengarnya, hanya terus menangis saja. Akhirnya setelah sekian lama menangis, sekonyong dua Bek Lian tertawa, Ah, sudah tentu aku ini menjadi milikmu sampai di akhir jaman. Yan Chu kewalahan benar dua. Tiba dua terdengarlah suatu suara orang memanggil dua. Walaupun agak lemah karena jaraknya yang jauh, namun apa yang diteriakannya itu jelaslah sudah, Lian Ji, kau berada di mana? Nah, suara itu makin mendekati dan berubahlah wajah Suat Moai seketika. Kok anjin, ayuh lekas pergi, itulah Kang Xiang Yan serunya kepada seng suami. Tapi rupanya Huat Xiao tak memandang mata pada Kang Xiang Yan, sahutnya, takut apa sih titik? Bukannya takut, tapi pada saat ini lebih baik kita, jangan cari perkara dengan orang itu dulu menerangkan Suat Moai. Dan dalam beberapa detik pembicaraan itu saja, suara Kang Xiang Yan sudah makin mendekat. Buru dua Suat Moai tarik Yan Chu untuk diajak sembunyi di tempat yang gelap. Yang didengar hanya ucapan Kang Xiang Yan ketika menjumpai Bek Lian yakni Ah Lian, karena pada waktu itu Yan Chu dapatkan dirinya sudah diseret jauh dari tempat Bek Lian tadi. Dalam cengkeraman sepasang suami istri iblis itu, Yan Chu tak dapat lobs lagi. Setiap enam hari, urat nadi Yan Chu yang tertutup itu dibuka sekali, tapi hanya untuk beberapa waktu saja, kemudian ditutup lagi. Dengan begitu Yan Chu tetap berada dalam genggaman kedua iblis itu. Demikianlah dengan singkat saja, musim rontok telah berganti dengan musim semi atau berarti sudah berganti tahun. Tahun itu merupakan tahun kelima dari pemerintahan Kaisar Santi dari Kerajaan Cheng, dan tahun kedua dari Kerajaan Lembeng, yang dirajai oleh Baginda Inglek. Kala itu sudah menginjak bulan dua, sudah hampir sepuluh bulan lamanya Yan Chu berada bersama dua kedua suami istri Huat Xiao dan Suat Moai. Selama dalam sepuluh bulan itu, Yan Chu sudah makin dewasa, perangai kekanak duaan makin berkurang. Ia tak suka banyak bicara lagi, satu-duanya harapan ialah supaya dapat berjumpa dengan Suhu atau orang dua gagah yang dikenalnya. Baginda Inglek bersemayam di Kota Raja Xiao Ging. Huat Xiao dan istrinya sudah menjelajahi seluruh pelosok Provinsi Kuitang dan sebagian dari Kuisai, tapi selama itu mereka tak berani datang ke Xiao Ging, karena khawatir kebentrok dengan para wisu, bayangkari, istana dan ketahuan kedoknya. Sebab hampir semua pelosok Kui Chiu sudah dikunjungi, akhirnya diputuskan untuk menyusup ke Kota Koya Uquan yang termasuk dalam lingkungan Xiao Ging. Sedari Li Seng Tong berbalik haluan menaklu pada Kerajaan Beng, maka perlawanan terhadap pemerintah Cheng timbul dari daerah timur dan utara. Dan untuk sementara waktu, Kerajaan Lem Beng agak aman. Maka Kota Koya Uquan pun ramai sekali. Begitu masuk ke kota itu, di situ terdapat dua buah jalan besar. Mereka bertiga memilih salah sebuah. Tapi baru berjalan tak berapa lama, tiba dua terdengar suara teriakan orang, kereta pesakitan datang, ayuh minggir, minggir menyusul dengan itu. Gerobak dua dari tiga buah kereta berodat tiga yang didorong oleh beberapa serdadu tampak mendatangi. Kepala dari pesakitan dua itu menonjol keluar di atas lantai atap kereta. Bermula Yan Chiu tak menghiraukan, karena mengira pesakitan itu tentulah bangsa penjahat. Tapi ketika tanpa disengaja matanya tertumbuk pada kepala salah seorang. Pesakitan, seketika pucatlah wajahnya. Hendak ia berteriak, tapi tenggorokannya serasa tersumbat suatu arang hingga tak dapat mengeluarkan suara. Ia memburu maju, tapi baru saja melangkah beberapa tindak, punggungnya sudah dicengkeram kencang dua oleh suat muai. Lihat gambar di atas. Hektometer, ah tau, kau hendak melarikan diri. Dalam pada Yan Chiu nironta dua itu, kereta pesakitan sudah berjalan jauh, hingga saking marahnya Yan Chiu banting dua kaki berseru. Kau bilang tidak takut aku melarikan diri bukan? Tapi mengapa baru aku bergerak sedikit saja kah sudah begitu ketakutan? Kata dua itu sengaja ia, ucapkan keras dua, sehingga banyak orang yang sama berhenti mengawasi. Hal mana membuat kedua suami istri itu gugup dan membentaknya, awas, kuiah tau, kalau berani membangkang tentu akan segera kubunuh. Berlainan dengan sikapnya dahulu, kini Yan Chiu tak mau sungkan lagi, dengan separoh meratap ia, meminta kelonggaran, jiwi ciampua, idinkanlah aku mengejar kereta pesakitan itu tadi untuk berbicara beberapa patah pada si pesakitan. Bukan tah jalan darah kihiatku telah kalian tutup. Kalau dalam lima hari tak kembali, aku pasti mengalami siksaan hebat, masakan aku tak sayang akan jiwaku? Apa musib pesakitan itu tanya suat moai? Yang dua aku tak kenal, tapi yang satunya itu adalah sukoku. Hem, kami bersama dua kesana suat moai mengerang. Yan Chiu yakin bahwa kepala yang menonjol di atas kereta pesakitan itu adalah Tio Jiang. Dalam tahun yang terakhir ini, bayangan Tio Jiang makin melekat dalam sanuberinya, maka walaupun dalam keadaan rambut kusut masai muka kotor, namun Yan Chiu masih tetap dapat mengenalnya. Begitu permintaannya disetujui, ia lupa segala apa. Di tengah hari bolong, di antara sekian banyak orang, ia segera gunakan ilmu berjalan cepat. Sekali berloncatan macam burung walet, seriti, ia sudah melampaui dua buah jalanan dan tampaklah kini ketiga kereta pesakitan itu di sebelah muka sana. Jiang suko, Jiang suko serunya sambil memburu ke muka seraya terus menarik baju kedua serdadu yang mendorong kereta itu. Seketika kedua serdadu itu mendepro ke tanah seperti kehilangan tenaga. Jiang suko seru Yan Chiu seraya mendekap terali kereta. Dari sepasang matanya, butir dua air menetes bercucuran. Tio Jiang pun terkesiap mendengar seruan Yan Chiu itu, hingga sampai beberapa saat dia terlongong dua. Siawo Chiu dimanakah sekarang kita ini? Jiang suko, kenapa kau sampai begini? Bukan tah ini kota. Koye aukan kata Yan Chiu dengan terharu dan girang. Tio Jiang menghela nafas. Baru dia hendak menyahut, ketiga perwira yang mengiring kereta pesakitan itu sudah menghampiri datang dengan beringas. Salah seorang cepat melolos goloknya dan membentak, perempuan liar dari mana ini, yang berani bicara dengan pesakitan. Kalau dituduh hendak merampok pesakitan, kau tentu dihukum tabas kepala. Mendengar kini Tio Jiang disebut pesakitan negeri, marah Yan Chiu bukan kepalang. Tanpa tunggu si perwira. Habis bicara, ia sudah mendam peratnya, fui, kentut busuk, ayuh lekas enyah titik. Si perwira terkesiap kaget. Mimpi pun tidak diakalau Sin Onab begitu katak, garang. Setelah tersadar, segera dia julurkan goloknya ke muka dada Yan Chiu, seraya mengancam, kalau kau berkeras kepala, tentuku. Belum lagi si perwira menyelesaikan kata duanya, Yan Chiu sudah menyepit ujung golok dengan dua buah jari, lalu disentakan ke belakang. Perwira itu hanya seorang militer yang bertubuh kokoh kekar, dalam hal ilmu silat sudah tentu dia tak sepersepuluhnya kepandayan Yan Chiu. Biluk, bukan saja goloknya terlepas, orangnya pun turut tertarik dan jatuh ke muka. Aku tak mau pergi. Ayuh, beri hormat padaku dengan tiga kali anggukan kepala seru Yan Chiu sembari tancapkan batang golok ke tengkuk si perwira. Serasa terbang semangat si perwira dibuatnya, hingga tak dapat berkata apa dua. Dalam pada itu, kedua kawan perwira yang melihat kejadian itu, segera berteriak dua, pemberontak mengacau, pemberontak mengacau. Dengan memutar golok, mereka maju menyerang, tering, tering, Yan Chiu menangkis dengan goloknya dan tangan kedua perwira itu merasa kesemutan. Sekali dua Yan Chiu menggerakkan goloknya lagi, kedua golok lawan sudah terlepas dan kedua perwira itu pun terhoyung mundur beberapa tindak. Kereta pesakitan dirampok. Kereta pesakitan dirampok entah bagaimana serdadu dua pendorong kereta itu sama dua berlarian seraya berteriak dua. Dalam sekejap saja, terjadilah kekacauan. Orang dua sama dua berserabutan lari, toko dua sama dua menutup pintu hingga dalam waktu yang singkat saja, jalanan yang semula hiruk pikuk itu kini. Menjadi sunyi senyap. Yang masih tertampak hanya beberapa gelintir orang yang bernyali besar serta huat siow dan suat muai yang berdiri di kejauhan. Koye aukaan meskipun dekat dengan kediaman raja, tapi tak lebih tak kurang dari sebuah kota kecil saja. Dalam sekejap waktu saja, peristiwa Yan Chiu itu sudah tersiar di seluruh kota. Siow, Chiu, jangan bikin onar Tio Jiang memberi peringatan. Sedang kedua persakitan yang lain itu, tinggal diam saja. Yan Chiu tak habis mengerti, mengapa Tio Jiang tak dapat keluar dari sebuah kereta yang terbuat daripada kayu. Maka segera ia tabaskan goloknya untuk menghancurkan trali kayu itu, tapi hai, goloknya telah membentur besi logam. Kiranya trali, ruji, kereta itu terbuat daripada besi baja dan ketika diperiksanya, trali itu hanya satu dim besarnya. Tiba dua terkilas dalam pikiran Yan Chiu, bahwa pada sepuluh bulan yang lalu ketika menolong Kuan Hang dan Wan Guat di dalam gereja Ang Hun Kiong, ia telah dapat mendorong terbuka trali besi. Cepat golok dibuangnya, kemudian dicekalnya dua buah trali terus dingangakannya, krek, krek, putuslah trali itu. Dengan bernyala dua segera ia mematahkan trali dua besi kereta itu semua. Didapatinya tangan dan kaki Tio Jiang diikat dengan rantai besi sebesar jari. Siku dan pergelangan tangannya tampak bekas noda dua lecetan berdarah. Melihat itu hati Yan Chiu makin meluap. Jiang Suko, siapa yang menyiksamu sedemikian rupa? Bilanglah, tentu akan ku cincang lebur orang itu Yan Chiu menjerit seperti orang kalap. Bahwa Tio Jiang itu seorang pesakitan penting, seluruh kota situ sudah lama mengetahuinya. Jadi orang yang hendak dicincang oleh Yan Chiu itu bukan lain adalah baginda sendiri. Orang dua yang tadinya masih bernyali untuk melihat ramai dua di situ, kini sudah sama ngacir bubar. Huat Xiao dan Suat Muai pun segera mengumpat di ujung jalan, menantikan perkembangan selanjutnya. Walaupun Yan Chiu sangat bernapse menghujani pertanyaan, namun Tio Jiang hanya menghela napas saja tak menyaut. Aku pun tak tahu akhirnya dia memberi keterangan. Tio Heng, jangan takut mengatakan. Terhadap orang dua macam begitu, memang pantas dicincang seperti yang dikatakan nona ini tadi tiba dua kedua persakitan itu turut bicara. Yan Chiu segera menghampiri kereta mereka untuk membuka trali besi, begitu juga borgolan yang mengikat kaki tangan mereka. Tapi ketika ia, hendak membuka borgolan rantai Tio Jiang, anak muda itu sudah mendahului gerakan tangannya sendiri untuk mematahkan rantai borgolannya. Tanpa menghiraukan rasa sungkan apa dua lagi, Yan Chiu segera rubuhkan kepalanya ke dada Seng Suko untuk menangis terisak dua. Biar bagaimana ia adalah seorang gadis remaja. Tadi memang ia sangat garang sekali melabrak serdadu dan berwirap pengawal kereta pesakitan itu. Tapi kini ia laksana seekor anak kambing yang jinak. Terkenang akan penderitaannya selama 10 bulan ini, apalagi cit-cit hiyatnya masih tertutup dan Tio Jiang menjadi pesakitan negara. Nasib sial yang berturut dua menimpah pada diri mereka itu, telah membuat Yan Chiu menangis terseduh sedang. Sudahlah, Sia O Chiu, jangan menangis Tio Jiang menghibur. Bagaimana kau dapat lolos dari Ang Hun Kiong? Yan Chiu menyapu air matanya dan hendak memberi penyahutan, tapi tiba dua terdengar derap kaki kuda mendatangi. Pada lain saat, jalanan itu telah diketpung dengan pasukan berkuda yang tak terhitung jumlahnya. Empat orang Bu Chiang, Pang Lima, dengan garang menobros ke muka. Demi melihat ketiga pesakitan itu sudah terlepas, mereka terbeliak kaget. Salah seorang dari mereka menusuk Tio Jiang dengan tombak, tapi anak muda itu cepat menghindar ke samping. Dalam murkanya, Yan Chiu hendak menangkap tombak orang, tapi ternyata Bu Chiang itu bukan seorang jago lemah. Tombak diputar laksana kitiran, begitu diturunkan ke bawah, lalu ditusukkan kepada Sindona. Yan Chiu tak mau unjuk kelemahan. Ia membungkuk ke bawah sambil merapat maju. Di sambarnya goloknya yang terletak di tanah tadi, tangke golok itu disodokan ke perut kuda si Bu Chiang tadi. Sudah tentu kuda itu meringkik tersentak ke atas dan membarengi dengan itu, Yan Chiu segera memapas tombak si Bu Chiang hingga kutung menjadi dua. Kebenaran pula kutungan tombak itu tepat melayang mengenai punggung si Bu Chiang, aduh ya. Mengerang dan jatuh ke bawah, lalu diinjak oleh Yan Chiu. Ayuh, siapa yang berani maju lagi? Ketiga Hu Chiang, bawahannya Bu Chiang, melihat pemimpinnya tertangkap, tak berani ambil tindakan keras. Mereka hanya perintahkan anak buahnya untuk mengepung rapat dua tempat itu sambil berteriak dua. Entah sudah berapa kali Tio Chiang dan Yan Chiu bertempur melawan kawanan tentara Cheng. Tapi kejadian itu mengambil tempat di hutan, tidak seperti saat itu di tengah jalanan ramai apalagi pasukan Beng itu semua berkuda. Kalau mereka sama menyerang rapat, kemungkinan besar bisa keinjak mati. Maka Yan Chiu segera gunakan akal. Begitu ada seorang serdadu mau menghampiri dekat, cepat dua ia jiwir telinga Panglima tadi, serunya, lekas suruh mereka mundur. Tapi ternyata Panglima itu juga seorang jantan. Dalam kota raja orang berani menerampas pesakitan di tengah hari bolong, berani pula melawan tentara pemerintah, andai kata pemberontak dua itu bisa melarikan diri, dia, Bu Chiang, pun akan mendapat hukuman mati. Maka dengan kertek gigi, dia tahan kesakitan tak mau menyaut. Melihat itu Yan Chiu gelisah sendiri. Chiang suko, ayo kita serbu akhirnya ia berseru. Tio Chiang ragu dua tampaknya, tapi Yan Chiu secepat kilat sudah mengambil keputusan. Terimalah Panglima ini serunya seraya melempar tubuh si Bu Chiang ke arah kawanan tentara Beng, Yan Chiu, menyambar sebuah rantai besi, tangannya kiri mencekal sebatang golok, serunya, tolol, kalau tak menyerbu, apa mau tunggu kematian? Tio Chiang tersadar, lalu menjemput sebatang rantai untuk diputar dua. Tapi begitu mengetahui pemimpinnya tak kurang apa dua, ketiga Hu Chiang itu segera maju merapat. Pada jarak dua tombak, mereka kedengaran berteriak keras dua, serbu. Dari empat jurusan, kuda mendesak maju. Hiruk pikukkut dua, meringkit, seolah dua memecah bumi. Yan Chiu sibuk sekali. Untung pada saat dua yang berbahaya itu, sekonyong, terdengar dua buah suitan aneh. Menyusul dengan itu, dua sosok bayangan, satu merah satu hitam, meluncur turun dari atas wuungan sebuah rumah. Bayangan merah menghampiri Tio Chiang, bayangan hitam mendekati Yan Chiu. Mereka ternyata adalah suami istri Huat Xiao dan Suat Moai. Tanpa berkata baatobu, Suat Moai segera mengepit Yan Chiu di bawah ketiak, kemudian sekali enjot. Kakinya, Suat Moai bawa Yan Chiu melayang ke atas wuungan. Gerakannya bagai seekor burung walet. Sebaliknya Huat Xiao yang hendak meniru perbuatan istrinya, telah mengalami kesukaran terhadap Tio Chiang. Begitu tangan Huat Xiao mengulur, Tio Chiang turunkan bahunya lalu mengirim sebuah hantaman ke muka. Huat Xiao tersentak kaget. Cengkeramannya luput, malah berbalik didorong oleh tenaga dasyat. Cepat dia robah gerakannya, memutar tangan untuk merangsang bahu si anak muda. Tapi dia tetap tak mau menghindar dari sodokan Tio Chiang tadi, maka tangan Tio Chiang pun tepat dapat mengenai sasarannya dan uh tangannya itu serasa memegang api membara. Dalam pada diat terkejut, tahu dua bahunya sudah tercengkeram tangan Huat Xiao. Hendak ga meronta, tapi sekali diputar tahu dua tubuhnya sudah pindah di atas pundak Huat Xiao. Tepat pada saat itu pasukan berkuda lawan sudah merapat dekat. Huat Xiao perdengarkan suara ketawa mengejek, sekali njot seng kaki, dia melayang ke atas wuungan rumah. Saking herannya, pasukan berkuda itu terlongong dua kesima. Untuk melampiaskan kemengkelannya, mereka segera menghujani kedua persakitan dengan tombak dan golok, hingga tubuh mereka tercincang wancur. Sampai kerajaan Beng berhijrah ke daerah selatan dan berganti dengan nama Lem Beng, Beng Selatan, namun adat kebiasaan buruk dari para pembesar sipil dan militer masih melekat dalam dua. Hanya membunuh dua orang pesakitan yang tak berdaya, mereka mengaturkan laporan ke atas kalau pemerontak yang hendak merampas pesakitan itu dapat dibunuh semua. Hal ini untuk menutupi kelemahan mereka dan mengidamkan pahala dan hadiah. Bagian 47, Mengundang Harimau Buas Sekarang marilah kita, ikuti perjalanan Huat Siau dan Suat Moai. Dengan mengepip kedua anak muda itu mereka menuju keluar kota. Tiba di tepi sungai, karena sudah tiada tentara yang mengejar, mereka lepaskan Tio Jiang dan Yan Chiu. Diam dua Yan Chiu merasa berterima kasih atas tindakan suami istri itu. Hal ini disebabkan kerinduannya pada Seng Suko. Hampir setahun berpisah masa baru bertemu saja sudah menghadapi bahaya maut. Sebaliknya Tio Jiang yang jujur, menganggap bahwa kedua orang yang menolonginya itu tentulah kaum Ciam Pua Persilatan, maka tanpa ragu dua dia segera haturkan terima kasih. Ah, sama dua kaum Persilatan, mana tega berpeluk tangan mengawasi Heng Tai, saudara, dicelakai kawanan Serdadu? Usah banyak peradatanlah sahut kedua suami istri itu. Jawaban itu, merupakan jawaban yang lazim diucapkan oleh para orang gagah Budiman. Tanpa menyelidiki dulu siapakah kedua suami istri itu, kembali Tio Jiang haturkan terima kasih. Serunya, bagaimana tak harus mengaturkan terima kasih? Dari mana Jiwi mengetahui berita penangkapanku itu? Adakah Jiwi ini datang dari Lohusan? Tanda tanya. Menduga ada sesuatu, buru dua suatmu ai gunakan ilmu Toan Injibbi, menyusupkan suara, untuk bertanya kepada yang Ciu, siau ah tahu, adalah dia itu kekasihmu. Kami telah menolongmu tadi, sekarang harap kau jangan buka suara apa dua, nanti tentu ku buka jalan darahmu itu agar kau dapat pergi dengan bebas, mau tidak. Oleh karena hati yang Ciu hanya tertumpah pada diri Seng Suko, ia pun mengiakan dengan serta merta. Melihat isyarat itu, baru suatmu ai memberi penyahutan pada Tio Jiang, benar, kami baru saja datang dari Lohusan. Eh, mengapa si Yaoko dapat mengetahuinya? Yang Ciu terkesiap. Terang dia bersama kedua suami istri itu baru datang dari Lok Jiang ke selatan sini, Kau Yaokoan, tapi mengapa suatmu ai memberi keterangan begitu? Ia taruh kecurigaan, tapi belum mengetahui sebab duanya. Ah, sungguh tak nyana kalian begitu lekas mengetahui berita itu. Dengan dua orang saudara aku menuju ke Kau Yaokoan, tapi belum sampai menghadap Raja, sudah ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan, dianggap sebagai pesakitan jahat. Turut keterangan sipir penjara, Raja telah mempersalahkan kami berserekat pada sisa anak buah Tio Hian Tiong. Jadi kami digolongkan dengan kawanan pemerontak. Ah, mereka tak mengetahui bagaimana semangat perjoangan dan jiwa patriot dari saudara dua kita itu Tio Jiang menghabisi keterangannya dengan menghela napas panjang pendek. Sebagai seorang benggolan dinas intelligence, rahasia, pemerintah Cheng, walaupun keterangan itu tiada awal mula, tapi Swat Muai segera dapat menarik kesimpulan bahwa kini di Gunung Lohusan sana telah siap berkumpul para orang gagah yang bersedia untuk membantu pada Kerajaan Lembing. Tapi Raja Englek yang tidak mempunyai kebijaksanaan itu, malah menganggap mereka itu hendak memerontak, maka Tio Jiang yang ditugaskan oleh kawan duanya menjadi utusan, telah dijebloskan dalam penjara. Diam dua Swat Muai bersorak dalam hati. Kawanan orang gagah yang hendak dibunuh dengan dinamit di Gerajaan. Hun Kiong tetapi gagal itu, kini ternyata ditolak mentah dua oleh pemerintah Lembing. Ah, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mengembangkan aksi subversifnya, gerakan di bawah tanah. Apabila Tio Jiang pulang dan mereka, Hawat Sio dan Swat Muai, menambahkan api, sudah tentu para orang gagah itu akan berjingkrak dua marah. Dan inilah suatu landasan yang subur untuk mengadu domba dan menghancurkan mereka. Ah, sungguh kurang ajar betul, sekarang saudara dua kita itu tentu putus asa. Akhirnya Swat Muai berkata dengan menghela nafas, pura dua ikut bersedih. Ah, tidak. Ketika aku datang suhu pernah mengatakan, bahwa sekalipun pemerintah Beng mengadakan aksi perubahan haluan, kita tak boleh gugup dan cemas. Masakan sebelum diadakan pemilihan untuk jabatan Toa Ahke, pemimpin pertama, dan Ji Ahke, pemimpin kedua, kita terus akan turun gunung begitu saja tanya Tio Jiang. Kaget dan girang Swat Muai mendengarnya. Kaget, karena dalam 10 bulan saja, kawanan orang gagah itu sudah berhasil membangun lagi organisasi Tian Tehwi. Dugaan ini didasarkan atas ucapan Tio Jiang tentang pemilihan Toa Ahke dan Ji Ahke itu. Girang, karena kebenaran sekali iya, Swat Muai, dapat mengetahui hal itu. Dengan begitu sebelum organisasi itu berhasil dibentuk, dapatlah mereka berdua, Hawat Siao dan Swat Muai, menyusup ke dalam untuk memecah melah. Oh, begitu. Kami berdua sebenarnya siap hendak menuju ke Lohusan. Ketika tiba di sini dan mendengar berita tentang pemerintah Beng menangkap tiga pemberontak, yang kami duga salah seorang tentu Tio Heng sendiri, maka kami bergegas dua datang kemari untuk memberi pertolongan, buru dua Swat Muai menyahut dengan mengikuti perubahan angin. Sebagai seorang yang jujur, Tio Jiang tak menyangka sesuatu dalam ucapan Swat Muai itu. Tidak demikian dengan Yan Chiu yang saking herannya terus hendak bertanya, tapi selalu dicegah dengan isyarat meto oleh Swat Muai hingga terpaksa tak jadi. Biasanya otak Sinona itu cerdas, tapi pada saat itu ternyata belum dapat menginsyafi betapa gawatnya urusan itu. Malah dia hanya buru dua menanyakan pada Sukonya, Suko turut katamu itu Suhu, Taisan Sinto dan kawan dua semua tak ada yang binasa bukan? Ai, aku telah tersiksa pikiran karena mengira kamu sama binasa. Kami semua pun mengira kalau kau yang sudah binasa jawab Tio Jiang. Dengan ucapan itu, masing dua ternyata saling perhatikan nasibnya satu sama lain. Tio Jiang minta Yan Chiu menuturkan pengalamannya ketika berada di gereja Ang Hun Kiong itu. Tapi sebaliknya Sinona meminta Sukonya yang menceritakan pengalamannya lebih dahulu. Ayuh, kita teruskan perjalanan dulu sahut Tio Jiang, siapa lalu memanggil sebuah perahu untuk menuju ke Kui Chiu terus kembali ke Lohusan. Huat Sio dan Swat Muai pun tanpa ragu dua lagi ikut naik ke dalam perahu itu. Di dalam perjalanan itu, barulah Tio Jiang tuturkan apa yang telah dialaminya selama itu. Kiranya dalam pertemuan dalam gereja Ang Hun Kioi pada sepuluh bulan yang lampau itu, ialah pada saat Kui Incu berubah menjadi gelah dan sekalian orang gagah rombongan Chengbo sama menyingkir, jarak waktunya hanya terpaut sedikit dengan ledakan dinamit itu. Itu waktu karena tak tega melihat keadaan Kui Incu, Tio Jiang segera menghampiri dan hendak mengucap beberapa patah kata pada tokoh itu. Tapi karena sudah kalap dan lupa segala duanya. Kui Incu lalu mengejar anak muda itu, siapa? Karena ketakutannya segera lari menuju ke ruangan samping. Kui Incu tetap mengudaknya, hingga sekalian orang gagah yang menguatirkan keselamatan Tio Jiang ikut memburu ke sana. Dalam sekejap saja, berpuluh-puluh orang gagah dalam rombongan Chengbo itu sama meninggalkan ruangan pertempuran dan menuju ke samping. Kang Xiangyan dengan memimpin Bek Lian pun ikut ke sana. Tapi dalam pada itu, tak lepas duanya ia memandang De Gou dengan sorot metu beringas, hingga membuat nyali pemuda culas itu serasa copot dan tak berani berpisah dengan Ang Huat Chinjin. Juga Ang Huat yang melihatkan Bik San tak kunjung datang itu, merasa curiga dan ikut tinggalkan ruangan itu. Tapi baru beberapa langkah dia berjalan, tiba dua terdengarlah ledakan yang dasyat dari arah belakangnya. Berbareng lengan itu, atap wuungan ruangan situ emruk, lantainya munkrat. Ledakan itu sedasyat gunung meletus. Syukurlah, mereka sudah terpisah jauh, jadi meskipun ketimpah pecahan atap dan dinding, namun tak sampai membahayakan jiwanya. Ang Huat terbeliak kesima dan terlongong dua sampai beberapa jenak. Tapi Taisan Sinto Ilyuk sudah segera berseru keras, Ang Huat Chinjin, kau telah ditipu oleh siasat yang keji dari pemerintah Cheng. Ang Huat seperti disadarkan. Sekilas merenung, segera dia menggerung keras. Dengan memimpin tangan Degau, dia menobros keluar. Cheng Xiangyan mengikutinya dari belakang. Tapi oleh karena tak faham akan seluk-beluk jalanan dalam gereja itu, maka begitu tiba di luar, ia sudah tak menampak lagi bayangan Ang Huat dan Degau. Ternyata Ang Huat lari ke bawah gunung Kotusan. Di situ dia berjumpa dengan ke-18 jagawan yang tengah menunggu kabar dari Huat Xiao dan istrinya. Melihat mereka, murka Ang Huat tak dapat ditahan lagi. Sekali bergerak, dia lancarkan dua buah serangan sekaligus dan hasilnya, seketika itu juga ada empat orang jagawan lihai, telah diterkamnya binasa. Rupanya kepala gereja Ang Hun Kiong itu telah umbar kemarahannya benar. Dalam beberapa kejap saja, dia sudah dapat melukai separoh lebih dari ke-18 jagawan itu. Tujuh orang dari rombongan jagawan itu yang ilmu kepandainya agak mendingan, walaupun dengan terbirip dua tapi dapat juga lari menyelamatkan jiwanya. Habis mengamuk, Ang Huat termangu dua sampai beberapa lama. Kini dia merasa rencananya itu, malah mencelakai dirinya, seperti apa yang pepatah katakan barang siapa menggali lubang, dia pasti akan terperosok sendiri. Bukan melainkan kehilangan pamurnama, pun gereja yang berpuluh tahun dibangun itu, hanya dalam sehari saja sudah rusak hancur. Kesedihan hatinya, sukar dilukiskan. Dengan menghela nafas dalam, dia ajak The Goh tinggalkan tempat itu. Tak antara berapa lama ketua gereja Ang Hun Kiong itu berlalu, dengan berserekat beberapa kawan akhirnya Cheng Bo berhasil dapat menguasai Kui Ing Chu, siapa setelah dapat ditutup jalan darahnya lalu digotong turun gunung. Untunglah karena tenaganya sudah banyak berkurang, maka Kui Ing Chu tanpa banyak susah dapat ditundukan. Coba dia masih seperti dahulu, siapakah yang sanggup melayaninya. Tiba di kaki gunung, dilihatnya di situ berserakan beberapa mayat. Mereka mulai mencari dua, tapi Ken Bik San tak dapat diketemukannya. Rombongan orang gagah itu mulai gelisah. Ah, mengapa tak menyelidiki mayat dua yang bergelimpangan itu? Mayat dua itu sama putus kaki tangannya dan hancur tulang belulangnya. Terang mereka dibunuh oleh Ang Huat Chin Jin. Begitulah rombongan orang gagah itu mulai menyelidiki mayat dua itu satu demi satu dan akhirnya berhasilah mereka mendapat mayat Ken Bik San terserak dalam sebuah semak melukar. Dari kantong baju orang Shikeng itu diketemukan sebuah bungkusan Hang Sinsan, obat pemunah sakit gila, lalu diminumkan ke dalam mulut Kui Ing Chu. Setelah minum obat itu, Metu Kui Ing Chu yang dulunya mendelik dapat merapat kembali dan tidur dengan pulasnya. Sejak peristiwa di gereja Ang Hun Kiong itu, para orang gagah sama menginsyafi bagaimana ganasnya tindakan pemerintah Cheng itu untuk membasmi mereka. Akhirnya diputuskan untuk membangunkan lagi perkumpulan Tian Tehwi. Mereka berpencar untuk menghubungi sekalian orang gagah dari pelbagai daerah dan menetapkan suatu waktu pertemuan di puncak Giyok Linia Gunung Lohusan. Sebelum Tio Jiang berangkat ke Xiaoging, di Gunung Lohusan sudah berkumpul ribuan orang gagah dari empat penjuru. Di samping itu sejumlah besar para petani dan rakyat dari wilayah Hokian, Kui Chu dan lain dua tempat. Mereka yang pernah mengalami siksaan dari keganasan tentara Cheng, mereka yang lolos dari kepungan di Gunung Hoasan, sama berduyun dua datang ke Gunung Lohusan. Jumlahnya tak kurang dari 7 sampai 8 ribu orang. Juga Cheng Bo Xiangjin mengirim orang untuk berhubungan dengan anak buah Tiohian serta anak buah Giamong. Dari koordinasi itu, dapatlah diterima lagi seribuan orang lebih. Dengan mempunyai laskar rakyat dan petani itu, selain dapat menjaga perbatasan sebelah timur dari Provinsi Kuitang, dapat digunakan untuk pertahanan di daerah Kang Sai untuk bergabung dengan pasukan Li Seng Tong, pun dapat digunakan untuk menghalau tentara Cheng yang menduduki Hokian. Sungguh suatu angkatan perang yang cukup mempunyai daya guna, karena semangat bertempur mereka bernyala dua. Tapi satu hal yang menjadi kesulitan besar, yakni soal ransum makanan bagi sekian banyak orang. Ada beberapa saudara, misalnya Xin Engkotai dan beberapa orang yang kaya, telah menjadi habis seluruh harta kekayaannya untuk beli koda dan alat dua pelengkapan perang, jadi soal ransum itu tetap merupakan problem beban yang maha berat. Oleh karena mereka hendak berjoangguna kepentingan rakyat, jadi tak maulah mereka menjalankan care yang lazim digunakan oleh kaum perampok dan begal di kalangan Lioklim, kaum begal. Soal sulit itu telah diperundingkan dan akhirnya diputuskan, mengirimkan seorang utusan untuk menghadap pada Kaisar Inglek di kota Raja Siauging. Mohon supaya pemerintah Beng memberi bantuan ransum seperlunya, dan menyerahkan tampuk pimpinan gerakan para patriot itu pada kerajaan Beng. Asal dipergunakan untuk menghalau penjajah Cheng, relalah sudah setiap orang gagah itu mengorbankan jiwa raganya. Tio Ji yang telah dipilih untuk melakukan tugas perutusan itu. Selama setengah tahun ini bukan saja ilmu kepandayan anak muda itu bertambah maju dengan pesatnya, tapi semua orang sama mengindahkan akan watak perangainya yang jujur luhur itu. Maka pilihan untuk menjalankan tugas yang berat itu, jatuh kepadanya. Namun mimpi pun tidak, kalau pemerintah Beng telah mencap pemberontak pada gerakan kaum patriot di lohusan itu. Jumlahnya hampir 10 ribu orang, ah, bukan tah gerakan macam Tio Hian Tiong akan timbul lagi ini. Bukan ransum yang diterima tapi sebaliknya Tio Ji yang telah dijebluskan dalam penjara. Tio Ji yang yang keliwat jujur itu, pun tak mengerti apa sebabnya pemerintah Beng menangkapnya itu. Coba tiada yang Tio yang menolonginya, dia pasti akan mati dengan penasaran. Begitulah setelah habis mendengari kisah yang dibawakan Tio Ji yang itu, Yan Chiu dan kedua suami istri itu mempunyai kesan lain. Yan Chiu tak puas duanya memandang gerak-gerik sukunya kalah menceritakan kisahnya itu. Dahaga kerinduannya selama hampir setahun itu, rasanya masih belum terlepas puas. Sehingga lupalah ia akan diri kedua suami istri itu. Bukan tah mereka berdua itu merupakan benggolan kaki tangan pemerintah Cheng? Urusan mendirikan lagi Tian Tehwi di gunung Lohusan itu, seharusnya tak boleh dikatakan kepada orang lain lebih dua pada kaki tangan musuh. Itu suatu rahasia besar yang pantang diketahui oleh sebarang orang. Huat Siow dan Suat Moai telah menetapkan suatu rencana untuk menghadapi kawanan orang gagah di Lohusan itu. Apabila hal itu berhasil, pahala besar terbayang di matanya. Tio Ji yang tak mengetahui siapakah sebenarnya kedua suami istri itu. Karena melepaskan kangennya kepada Yan Chiu, tak putus dualah dia bercerita ini itu. Malam itu Huat Siow berunding dengan istrinya Kero bagaimana mereka dapat menyusup ke dalam Lohusan. Kecuali budak perempuan itu, lain orang tak kenal kita, jadi tak sukarlah rasanya untuk menyusup ke sana kata Suat Moai. Kalau begitu, lebih baik kita habisi jiwa budak itu saja, lebih baik dua-duanya sama sekali, karena kalau yang satu masih hidup, mungkin membahayakan. Tapi jangan malam ini, nanti setelah melalui Kui Chiu, kita turun tangan, masa mereka dapat lari kemana, ujar Suat Moai. Huat Siow menyetujui pikiran istrinya itu. Keesokan harinya, perahu tiba di sekitar perairan Sam Chui. Tukang perahu berlabuh untuk membeli ikan dan beras. Melihat keindahan alam di perairan situ, Tio Jiang dan Yan Chiu kepingin berjalan dua. Tio Jiang loncat ke daratan dan Yan Chiu pun hendak mengikutinya tapi Suat Moai segera berseru bengis, Siowah tahu, jangan pergi ke mana dua. Yan Chiu tertegun dan tak berani membangkanglah cukup menginsyafi, bahwa dengan jalan darahnya Chit Jit Hiat masih ditutup, apabila ia sampai membangkang, pasti celaka akibatnya lah hanya berdiri pada buritan perahu seraya memberi isyarat tangan supaya Tio Jiang kembali. Siowo Chiu, mengapa kau tak naik ke daratan melihat-lihat pemandangan sebentar seru Tio Jiang dengan keheranan. Aku tak kepingin pesiar suko, kau pun jangan pergi, temanilah aku di sini saja sahut Yan Chiu dengan hati yang getir. Tio Jiang cukup kenal bahwa sumuainya itu seorang nona yang doyan pesiar, tapi mengapa hari ini ia tak mau naik ke daratan? Ah, jangan dua karena sudah makin dewasa, kini perangainya agak berubah. Walaupun menaruh kecurigaan, tapi mau juga dia kembali naik ke dalam perahu dan duduk di samping Yan Chiu. Banyak nian isi kalbu Yan Chiu yang hendak dicurahkan, tapi entah bagaimana, mulutnya serasa berat mengatakannya. Tio Jiang pun tak dapat mencari bahan dua untuk pembicaraan, jadi keduanya seolah dua diam membisu saja. Sekonyong dua terdengar ribut dua di daratan sana. Kau, kau mengapa begitu kurang ajar seru seorang tua dengan suara terbata dua? Pada lain saat, terdengar suara orang ketawa lepas dan nyaring. Apanya yang kurang ajar? Pak tua, jangan ribut dua ya. Menyusul dengan itu, terdengar suara tubuh jatuh ke tanah. Rupanya itulah seorang tua tadi. Sementara itu, dari semak pohon muncul keluar seorang pemuda sembari tangannya menjinjing dua ekor ikan yang masih hidup. Orang itu mengenakan pakaian warna biru dan ikat kepala dari seorang mahasiswa. Melihat dia, hati Tio Jiang dan Yan Chiu berdebur keras. Selama berjalan itu, orang muda tersebut tak henti duanya berpaling ke belakang. Benar juga, ada seorang tua terhuyung dua lari mengejarnya. Selagi Yan Chiu dan Tio Jiang duduk termenung di buritan perahu, tiba dua dari balik pohon sana muncul satu pemuda sastrawan dengan menjinjing dua ekor ikan di sebelah tangannya. Ternyata pemuda itu bukan lain adalah degau. Apakah tiada undang dua lagi? Maka siang hari bolong berani merampas milik orang teriak orang tua itu. Namun pemuda itu hanya ganda tertawa saja sembari angkat sebelah kakinya siap untuk menendang pak tua itu. Pada saat itu Tio Jiang sudah tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Degau, kau berbuat apa di situ bentaknya dengan lantang. Saking kagetnya, dua ekor ikan yang dipegangi orang muda yang ternyata si degau itu, terlepas jatuh laburu dua berpaling ke belakang dan dapatkan Tio Jiang beserta Yan Chiu tengah berdiri di buritan perahu seraya Dia memandangnya dengan sorot metu yang gusar. Selaka, satu saja dia tak sanggup menghadapi apalagi kini dua orang sekaligus hendak melabraknya. Secepat kilat dia mendapat akal. Dirakupnya kedua ekor ikan tadi, lalu ditimpukan ke arah Yan Chiu dan Tio Jiang, dan berbareng itu dia loncat ke belakang hendak angkat kaki seribu. Sudah tentu kali ini Tio Jiang tak mau melepaskan musuhnya itu. Setelah menangkis ikan yang melayang ke arahnya itu, dia segera enjot kakinya melayang ke daratan seraya berseru, jangan lari. Digau berpaling ke belakang dan mengeluh. Mengapa gerakan anak muda musuhnya, Tio Jiang, itu sedemikian pesatnya? Teranglah itulah gerakan ilmu mengentengi tubuh Iseng Hoanwi yang lihai. Mana dia dapat menandinginya? Hari itu sucohunya, Ang Huat Chinjin, pergi, mungkin dua-tiga hari lagi baru kembali, jadi terang dia harus menghadapi sendiri. Kiranya sejak meninggalkan kotusan, Ang Huat menyembunyikan diri di tempat situ. Benar ilmu kepandayan de Gou juga makin bertambah maju, tapi biar bagaimana tetap masih kalah dengan Tio Jiang yang giat belajar itu. Kemarin begitu Ang Huat pergi, penyakit de Gou segera Ang Huat kembali, dia berkeliaran keluar dan terbitkan onar. Celakanya, kali ini dia ketemu Tio Jiang, saingan lamanya. Jalan satu-duanya, ialah melarikan diri sekuat duanya. Tapi ketika dia menoleh ke belakang dan dapatkan yang ciutak, turut mengejar masih tetap berdiri di bulitan perahu, dia menjadi keheranan dan tertegun berhenti. Dalam pada itu, Tio Jiang sudah hampir mendatangi. De Gou gelagapan dan teruskan larinya lagi. Namun Tio Jiang ternyata jauh lebih cepat dari dia, malah kini sudah hulurkan tangan untuk menerkam. Tanpa menoleh lagi De Gou kibaskan tangannya ke belakang. Dengan jurusnya Ye U Tong Tian, masih ada dunia lain, dia tutup jalan darah Lokiong Hiat di telapak tangan Tio Jiang. Yang digunakan untuk menutuk, ialah sebuah benda yang hitam warnanya. Ketika merasa Tio Jiang hendak mencengkeram dari belakang, tanpa menoleh cepat De Gou keluarkan ruyungnya terus menyabet ke belakang. Tio Jiang cepat mengenali benda hitam itu sebagai Im Biang Pian, Pian Im Biang, kepunyaan Ang Huat Chin Jin. Sewaktu digeraja Ang Hun Kiong pernah Tio Jiang melihat Pian istimewa itu dapat didulur surutkan sekehendak si pemakai. Buru dua dia tarik pulang cengkeramannya tadi. Benar juga, berbareng pada saat itu, pelan itu sekonyong dua menjulur sampai setengah meter panjang ke udara. Kalau saja Tio Jiang tadi tak keburu menarik tangannya, betapapun lihainya tetap dia pasti akan menderita kerugian. De Gou cukup yakin bahwa jurusnya Pia Ye Utong Tian tadi, kaya dengan gerak perubahan. Sekalipun tak dapat melukai Tio Jiang, tapi sekurang duanya dapat juga untuk menghadang lawan. Dan setelah melancarkan serangan itu, De Gou segera lanjutkan berlari ke muka masuk ke dalam sebuah hutan. Ketika Tio Jiang mengejar, di situ ternyata terdapat beberapa petak rumah yang sekelilingnya dipagari dengan pohon bambu. Tian Bin Long Kun, main sembunyi macam tikus begitu, bukan laku seorang jantan. Ayuh, keluar dan ikut aku ke lohusan. Seorang laki dua, berani berbuat tentu berani menanggung resikonya, mengapa bersembunyi. Tapi terhadap seorang macam De Gou, Xia Dua sajalah segala macam ucapan ksatria yang kosong itu. Tahu kalau Tio Jiang tentu mengejar, dia tak mau masuk ke dalam rumah sebaliknya lalu menyusup ke samping dan terus loncat bersembunyi di atas sebatang pohon. Oleh karena mengira dia bersembunyi dalam rumah, Tio Jiang meneriakinya sampai berulang kali, namun tetap tiada berjawab. Akhirnya Tio Jiang bermaksud hendak menobros masuk ke dalam rumah itu. Tapi tiba dua dari arah belakang terdengar seseorang berseru dengan nada dingin, Tio Heng, perahu sudah akan berangkat, mengapa tak lekas dua kembali? Tio Jiang terperanjat, itulah suatu ilmu mengentengi tubuh yang sakti hingga sama sekali dia tak mengetahui kalau orang itu sudah berada di belakangnya. Ketika berpaling ke belakang, ternyata Huat Xiao sudah berada di situ. Harap tunggu dahulu setelah kutangkap orang itu, baru nanti naik ke perahu kata Tio Jiang. Tapi ternyata Huat Xiao bercuriga, jangan dua anak muda itu sudah mengetahui rahasia mereka berdua, sehingga hendak meloloskan diri. Maka dia segera mencari ke mana dua dan akhirnya sampai di tempat situ. Di atas pohon, Dego dapat melihat jelas kedatangan Huat Xiao itu. Rasanya dia pernah melihat tokoh itu bersama istrinya. Tapi waktu mendengar Huat Xiao memanggil Tio Heng pada Tio Jiang, herannya tak habis dua. Namun sebagai seorang durjana yang cerdas otaknya, dalam waktu singkat saja dia dapat merabah persoalan itu. Tentu ada sebabnya, sampai tokoh pemerintah Cheng itu berbuat begitu. Kemungkinan besar mereka telah dapat mengetahui dari mulut Tio Jiang dan Yanqiu bahwa rombongan orang gagah di bawah pimpinan Cheng Bo Siang Jin telah membentuk organisasi besar di Lohusan. Su Chou, Ang Huat, karena merasa dihianati itu, tak sudi lagi berhubungan dengan pemerintah Cheng, tapi aku masih bebas. Kedua suami istri itu tentu memerlukan bantuan, kalau aku dapat mengulurkan tanganku, berpikir sampai di sini dia menjadi kegirangan. Dua kali sudah Degon menghambakan tenaganya kepada pemerintah Cheng, tapi dua kali itu pula dia gagal melaksanakan rencananya. Semestinya dia harus sudah insyaf. Tapi sebaliknya begitu membawai jejak Hawat Xiao dan Suat Muai untuk menggempur rombongan orang gagah, kembali dia meluap lagi nafsunya. Dari sini dapat ditilik sampai di mana martabat orang muda yang gila pangkat dan harta itu, hingga tak segan menjadi pengkhianat. Relah pula mengorbankan seorang istri. Setelah menetapkan rencananya, dia segera melorot turun seraya berseru, orang si Tio, jangan bermulut besar. Deto Aya ada di sini. Melihat Degon muncul, Tio Jiang menduga keras kalau pemuda saingannya itu bermaksud hendak mengikutinya naik ke lohusan. Maka dengan gemas dia menyahut, Cian Bin Long Kun, itu barulah laku seorang jantan. Degon memandangnya dengan menghina, kemudian memberi hormat kepada Hawat Xiao, ujarnya, Cian Pua, sudah lama kita tak berjumpa. Melihat munculnya si anak muda itu secara mendadak, wajah Hawat Xiao berubah seketika. Tapi Degon yang licin segera dapat menebak pikiran orang, maka buru dua dia berkata, Su Chowuku sedang berpergian, di sini hanya tinggal aku seorang diri. Ucapan itu dimaksudkan untuk menenangkan kegelisahan Hawat Xiao yang merasa telah kesalahan terhadap fihat Ang Hun Kiong. Tapi Hawat Xiao belum dapat pulih ketenangannya. Syukurlah pada saat itu Suat Muai dengan memimpin Yan Chiu tampak mendatangi. Wanita itu pun terliak, namun setelah mendengar kata dua Degon tadi, ia menjadi tenang kembali. Baik Cian Bin Longkun maupun kedua suami istri Hawat Xiao Suat Muai itu adalah orang julik yang cerdas, jadi cukup dengan bertukar sepatah dua patah perkataan saja, masing dua sudah dapat menyelami maksudnya. Suat Muai cukup mengetahui bahwa Degon benci tujuh turunan pada rombongan Chengbo, maka kalau mereka, Hawat Xiao dan Suat Muai, bisa dapatkan bantuan dari pemuda itu pastilah akan besar fadahnya. Cepat Suat Muai memberi syarat meta pada Degon, kemudian mulutnya pura dua mendamprat, orang Syeder, kali ini kau takkan lolos. Ayuh, ikut pada kita tidak. Degon mengerti apa yang disandiwarakan oleh Suat Muai, dia pun tahu bahwa kedua suami Fatri itu adalah orang kepercayaan Sip Cengong Tolkun yang memegang kekuasaan besar dalam pemerintahan Cheng. Maka tanpa banyak pikir lagi, dia segera tundukkan kepala pura dua menyesal dan patuh. Yan Ciu heran mengapa Suat Muai membantu Sukonya untuk menangkapkan Degon, namun kenyataan memang begitu. Malah ketika sudah dibawa ke dalam perahu, Degon segera ulurkan kedua tangannya, bertanya, Tio Heng, apakah tanganku ini tak diikat? Kita sekalian adalah orang dua persilatan, jadi tak usahlah sahut Tio Jiang, pemuda yang jujur itu. Yan Ciu pernah mengalami pil pahit dari Degon, ya walaupun tak sebanyak dan sehebat seperti Tio Jiang, namun ditinjau dari kelakuan anak muda itu, Degau, yang begitu kejang membuang cinta kasih Beklian, ia percaya penyerahan dirinya kali ini tentu tak sewajarnya. Di situ tentu terselip sesuatu, tapi apa dan bagaimana Yan Ciu belum dapat menyingkap. Maka ia pun tinggal diam saja dan hanya mengerahkan seluruh perhatiannya pada perkembangan yang akan terjadi nanti. Bagian 48, Pemilihan Umum Mereka berlayar ke arah barat dan menjelang tengah hari, tibalah di Kui Ciu. Kala itu, di dalam kota Kui Ciu sudah sangat ramainya. Kawatir terbitkan hal dua yang tak diinginkan, suat muai usul supaya mengambil jalan mengitari saja dan tak usah masuk kota. Oleh karena kepingin buru dua tiba di Lohusan, Tio Jiang pun menyetujui. Begitu malamnya setelah melintasi kota Kengseng, mereka segera lanjutkan perjalanan ke Lohusan. Malam itu rembulan remang, hawanya dingin dan angin malam tak henti. Duanya mengantar bunyi burung kukuk beluk suatu suasana yang memberikan alamat kurang bala. Tio Jiang dan Yan Ciu berjalan di muka sedang kedua suami istri Hwatsio dan suat muai mengikutinya dari belakang. Diam dua Yan Ciu mencatat dalam hati bahwa Degau sebenarnya mempunyai banyak sekali kesempatan untuk melarikan diri, tapi nyatanya tidak mau, bahkan senantiasa berada dekat Hwatsio dan suat muai kasak kusuk entah apa yang dirundingkannya. Kini Yan Ciu sudah memastikan bahwa kepergian ketiga orang ke Lohusan itu tentu tak bermaksud baik. Tapi sayangnya, selama ini ia tak mempunyai kesempatan untuk memberitahukan hal itu kepada sukonya. Dalam kesempatan yang sebaik seperti pada saat itu, ia harus bertindak. Namun ia agak meragu, mengingat suat muai tempoh hari telah menolong jiwanya dari kepungan tentara lembing. Lama setelah merenung akhirnya ia ambil ketetapan untuk mengatakan juga, Suko, kalau misalnya kau hanya hidup untuk tiga hari saja, apa yang kau lakukan tanyanya? Tio Jiang menghela nafas. Setelah beberapa saat berpikir, menyahutlah dia, apa yang hendak dikerjakan itu, banyaklah kiranya. Ai, siao Ciu, perlu apa kau tanyakan hal itu? Tanda petik. Kini giliran Yan Ciu yang menghela nafas, lalu berkata, Suko, andai kata ada seseorang yang menolong jiwamu, bagaimana tindakanmu? Tentu saja, ku balas budinya. Tapi kalau penolongmu itu ternyata seorang jahat taruh kata saja semisal Chin Bin Long Kun, lalu, kau bagaimana? Kalau itu, lain halnya. Sudah beberapa kali dia berhamba pada penjajah Cheng, merugikan kepentingan rahayat. Soal budi perseorangan, itulah nomor dua. Jadi tak dapat kita lepaskan orang itu. Mendengar jawaban itu, Yan Ciu terperanjatlah mengagumi Sukonya itu. Diam dua ia membatin, jangan dua tindakannya terhadap kedua suami istri selama ini, kurang benar. Segera ia membuat suaranya serendah mungkin, membisikinya, Suko, jadi kalau menurut anggapanmu, Huat Xiao dan Suat Muai kedua orang itu, walaupun telah menolong jiwa kita namun juga tak boleh dibantu? Xiao Ciu, kau bicara apa itu menegas? Tio Jiang seraya tertawa karena rupanya dia tak mendengar jelas, lebih baik kita mati daripada mengatakan kalau kedua orang itu menolong kita. Yan Ciu dong akan kepala memandang lekat dua ke arah Sukonya. Tio Jiang dapatkan dalam sorot metu sumuainya itu tiada lagi dari seorang anak perempuan kecil, tapi pandangan metu seorang gadis dewasa. Tio Jiang kemalu dua andi buatnya. Suko, kau ini bagaimana? Kalau tempo terkepung tentara. Beng di Siao Ging, kita tak dapat lolos, apakah kau lebih suka binasa daripada suruh kedua suami istri itu menolongmu? Tanya Yan Ciu pula. Binasa di tangan bangsa sendiri adalah jauh lebih utama daripada ditolongi oleh kaki tangan pemerintah Cheng Sahut Tio Jiang dengan tegas ringkas. Tubuh Yan Ciu menggigil bergemetaran. Suko, ah, repotlah ini. Yang menolongi kita, memang huat Xiao dan suat Moai. Hampir Tio Jiang tak mempercayai pendengarannya. Serentak dia berdiri bertanya keras, Xiao Ciu, apa katamu tadi? Benar, yang menolongmu itu adalah huat Xiao dan suat Moai. Tiba dua huat Xiao mendahului menyaut. Dan berbareng pada saat itu, Tio Jiang rasakan ada angin panas menyambar di sisinya dan tahu dua orang lelaki kurus yang bermula dikiranya seorang ciam pua itu, kini sudah menghadang di sebelah muka. Dengan bercekak pinggang, si kurus itu menatap mereka, Tio Jiang dan Yan Ciu, dengan tajam sekali. Dalam gugupnya Tio Jiang berpaling ke belakang dan di sana si wanita kurus pun menyeringai iblis memandangnya. Jadi kini Tio Jiang dipegat dari muka belakang oleh kedua suami istri itu. Ah, jadi mereka itulah huat Xiao dan suat Moai, itu sepasang suami istri yang menjadi orang kepercayaan pemerintah Cheng. Selaka, tadi dia telah memberitahukan semua apa yang terjadi di lohusan keringat dingin membasahi tubuh Tio Jiang. Sedang pada saat itu, terdengar Degou tertawa panjang. Darah Tio Jiang serasa mendidih. Xiao Ciu, tak nyana kau, kau juga ikut pada mereka di Adam Prat Seng Sumuai. Yan Ciu tak dapat menyatakan kesukaran yang didoritanya, maka dengan terisak dua ia menyahut, Suko, aku hanya belum mengatakan saja mereka melarang. Aku berkata apa dua. Setelah berjumpa denganmu, kegirangan telah membuat aku lupa segala apa. Suko, dalam pandanganmu hanya terdapat lian suci seorang. Kau tak memikirkan bagaimana aku, memikirkan dirimu. Ah, toh aku hanya mempunyai waktu tiga hari untuk hidup. Mati bersama dua kau, adalah suatu kebahagiaan. Walaupun tak mengerti persoalannya, namun kini barulah Tio Jiang terbuka hatinya bahwa sumuainya itu telah menaruh hati padanya. Bukan sehari dua, melainkan sudah lama sekali. Tapi oleh karena keadaan pada saat itu sangat genting, burul dia berkata, Xiao Ciu, yang kita hadapi ini bukan terbatas persoalan kita berdua. Kalau ketiga orang itu sampai ikut naik ke geoklinia, entah akan mendatangkan bahaya apa saja. Jerih susah setengah tahun, tak boleh rusak dalam sehari saja. Ayuh, lekas kita berjalan. Dengan menarik lengan Yan Ciu, dia menobros ke sebelah kiri. Tapi di situ Huat Xiao sudah menghadang. Tio Jiang sudah menduga akan hal itu, maka dia surutkan tubuhnya mendongak, lalu melayang datar keluar. Gerak itu mengunjukkan suatu penguasaan ilmu wekang yang sempurna. Tapi Huat Xiao dan Suat Muai menyerang berbareng. Suat Muai sudah siang dua menunggu di belakang, belum kaki Tio Jiang menginjak tanah, wanita jahat itu sudah lepaskan hantaman. Tio Jiang rasakan punggungnya terasa dingin, sebenarnya dapat dia menghindar ke samping, tapi sesaat terkilas pada pikirannya untuk lolos dua orang terang tak mungkin, maka lebih baik dia bertahan sendiri, tapi dapat lemparkan sumoainya keluar. Menilik kepandalan mengentengi tubuh dari sumoai itu, tentu akan dapat melompat lima enam tombak jauhnya dan bisa melarikan diri. Begitu mengambil keputusan, begitu dia hanya miringkan tubuhnya sedikit untuk menyambut serangan Suat Muai. Dan berbareng pada saat itu, dengan tangan kanan dia sambertubuh Yan Chiu terus dilemparkan ke atas, sampai setombak tingginya. Dan untuk menghadang kemungkinan Suat Muai mengejar Seng Su Muai, dia segera gunakan jurus Tong Chiu Pei Hood, anak memuja Buddha, menghantam kedadah si wanita seraya berseru nyaring, Siyao Chiu, lekas naik ke atas gunung memberitahukan Suhu, jangan bikin kapiran urusan besar. Sewaktu melayang di atas, Yan Chiu masih belum mengerti maksud Sukonya. Tapi serta Tio Jiang meneriakinya begitu, baru jelaslah ia. Tapi bagaimana ia tega biarkan Sukonya bertempur seorang diri melawan Huat Siau dan Suat Muai? Bukankah itu berarti membiarkan dia mati? Dalam detik dua yang genting, pilihannya jatuh pada diri Tio Jiang daripada rombongan orang gagah yang berada di lohusan itu. Ah, memang begitulah kalau hati sedang dicengkeram asmara. Ia melirik ke bawah dan dapatkan Sukonya sedang menyerang Suat Muai. Tidak, kalau binasa biarlah bersama serunya. Mulut mengucap, tubuh sudah berjumpalitan di udara. Dengan gerak Gan Lok Bingset, burung meliwis mendatar turun di pasir, ia meluncur ke tanah terus lancarkan permainan Ugo Hokun, ilmu silat lima kelelawar. Dua buah jurus yang istimewa darat permainan ilmu silat itu, yaitu jurus Song Ho Seng Han, sepasang kelelawar berbaris sejajar, dan Ngkau Lok Lim Bun, lima kelelawar tiba di pintu, ia serangkan sekaligus. Ngkau Lok Kun itu, kecuali harus disertai ilmu lekang pun yang penting harus dimainkan dengan ilmu kepandayan mengentengi tubuh yang tinggi. Sedari makan mustika batu, tubuh Yan Chiu selincah burung walet, jadi serangannya tadi pun laksana angin pesatnya. Merasa hantaman Tio Ji yang itu cukup kuat untuk menghancurkan batu, suat muai menyurut ke belakang, tapi tak disangkanya sama sekali kalau Yan Chiu meluncur balik dan melancarkan dua buah serangan. Serangan pertama Song Ho Seng Han dapat dihindari, tapi untuk serangan yang kedua Yan Ngkau Lok Lim Bun, tak dapat wanita itu menyingkir lagi. Blak, 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 lima buah hantaman tepat jatuh di perut suat muai. Benar lukang Yan Chiu tak sehebat suat muai, namun karena nona itu kalap hendak mengadu jiwa, jadi pukulannya tadi pun keras juga hingga membuat suat muai meringis. Namun ia tak dapat memutar diri karena tengah tumpahkan perhatiannya kepada Tio Ji yang. Kini ia rangkapkan sepasang tangan lalu mendorong ke muka si anak muda. Jurus ini disebut Tianit Seng Chui, alam pertama kali mengadakan air, salah sebuah jurus yang paling lihai dari ilmu Im Chui Kang. Mengetahui sumuainya tak mau mendengarkan perintahnya dan berkeras untuk bersama dua mengadu jiwa, bukannya terima kasih tapi sebaliknya Tio Ji yang marah sekali. Siyao Chiu, kalau kau tak lekas pergi, aku tak mau mengaku sumuai lagi padamu. Tapi baru saja dia berteriak begitu, serangan Tianit Seng Chui sudah tiba. Karena tak tahu akan kelihayan serangan itu, dia buru dua surutkan kembali tangannya untuk dibuat menangkis. Tapi begitu berbentur, segera tubuhnya merasa kedinginan, celaka, demikian dia mengeluh terus dengan tersipu dua miringkan tubuhnya untuk gunakan jurus Hang Chume Chiu meloloskan diri. Tapi secepat kilat suat muai susuli lagi dengan sebuah dorongan, hingga Tio Ji yang yang belum sempat menginjak bumi itu, merasti punggungnya sangat dingin sekali. Masih dia berusaha untuk menghuyung ke muka, tapi kepalanya serasa pening matu berkunang dua. Tio Heng, berdirilah yang jejak seru Wat Siau sembari tertawa keras. Masih telingat Tio Ji yang mendengar seruan itu, tapi tubuh duanya terputar dua dan matanya berpudaran dan beluk jatuhlah di atak kabarkan diri lagi. Yan Chiu terperanjat melihat sukonya direbuhkan oleh kedua suami istri itu. Si Awah tahu, berdamping dengan kekasih, kau puas tidak suat muai tertawa menyeringai. Tapi Yan Chiu tak menghiraukan hanya terus menubruk tubuh sukonya lah menangis keras, tapi air matanya tak keluar, karena sudah habis. Wat Siau tak mau buang banyak waktu. Begitu tangan diangkat, segera dia hendak menghantam kepala si Nona. Tapi tiba dua dia tersentak kaget, karena mendengar suara tangisan bayi. Dan pada lain saat terdengar seorang wanita membujuknya, jangan menangis, Bu Yung. Biar nenek mencarinya siapa yang mengganggu tidurmu ini, nanti nenek usir mereka, sudah jangan menangis. Bujuk rayuan itu bernada kesayangan seorang nenek terhadap cucu yang dikasihinya. Tapi Wat Siau dan Suat Muai sudah ketakutan setengah mati, ayuh, lekas pergi Suat Muai bisiki suaminya. Sekali gerak, Wat Siau sudah meluncur setombak jauhnya. Tapi di situ ia berhenti sejenak untuk kibaskan tangannya ke arah Yan Chiu. Yan Chiu tak bersiaga sama sekali, sesaat dia merasa seperti disamber hawa panas hingga seketika ia tak dapat bernapas. Suat Muai, Wat Siau dan Dego bertiga secepat kilat sudah lari menuju sebuah jalanan kecil. Dengan kepandayan. Mengentengi tubuh yang sempurna, menjelang terang tanah, mereka sudah masuk ke lohusan. Oleh karena pernah mengunjungi Giyok Linia, jadi Dego faham akan jalanan di situ. Dia terkenang akan kunjungannya pertama di gunung situ bersama empat orang kawannya serta pertemuannya yang pertama kali dengan Be'lian. Ketika matahari menjulang di ufuk timur, mereka sudah tak seberapa jalih dari Giyok Linia. Dari kejauhan tampak di puncak itu terdapat barisan kemah berjajar dua, dan hiksup tikuk suara orang. Dego berhenti, katanya, kita harus bekerja menurut rencana kita itu. Cian Bin Long Kun, kalau kali ini berhasil, nanti di hadapan Sip Cheng Ong kami berdua tentu akan mengusulkan dirimu kata Suat Muai. Dego pura dua merendah. Makin mendekati ke tempat itu, tampak Dego makin beraksi seperti orang yang bersedih, hingga membuat Wat Siau geli. Nio Chu, kalau ada salah seorang dari mereka yang mengenai, mengenali kita, bukankah urusan akan menjadi runiam? Tanya Wat Siau pada Seng Istri. Hem, hal itu Siang Dua sudah kupikirkan, ujar Suat Muai Sembari mengeluarkan dua setel pakaian dari buntelannya. Ternyata pakaian itu pakaian biasa, orang preman. Sejak kita datang ke Selatan Sini, belum pernah menampakkan muka. Dengan berganti pakaian, tak nanti ada orang yang mengenali kita lagi. Benar juga setelah bersalin pakaian, keduanya menjadi orang baru. Sekalipun orang yang pernah berjumpa, namun dalam sesingkat waktu, sukarlah untuk mengenalinya. Apalagi selama itu mereka telah bekerja dengan cermat sekali. Ketika digerja Ang Hun Kiong, selain Ang Huat Chin Jin, keempat muridnya Dan Degau serta Kang Siang. Yan dan Baek Lian, tiada seorang lain lagi yang pernah melihatnya. Orang hanya mendengar namanya tapi belum pernah melihat wajahnya. Mereka segera membawa Degau lanjutkan perjalanan. Terdengar suara petasan dipasang dengan gempar, pertanda bahwa hari itu Tian Tehwi akan mengadakan pemilihan pemimpin. Memang sebagian besar dari orang dua itu berasal dari daerah Kui Chiu. Turut naluri kebiasaan rakyat daerah itu, setiap ada peristiwa besar, tentu membakar mercon untuk meramaikan. Begitu tiba, dilihatnya banyak sekali jumlahnya orang dua yang berkumpul di situ. Barisan kemah walaupun kasar pembuatannya, namun berjajar dua secara teratur sekali. Sepasang suami istri itu sudah menjelajahi kedua provinsi Kuitang dan Kuisai. Tak sedikit jumlahnya kemah tentara Beng yang dilihatnya. Kecuali orang sebawahan Li Seng Tong yang agak lumayan, lain duanya itu tak ubahnya seperti macam sarang burung saja. Tapi apa yang dilihatnya di puncak Giyok Linias itu, sungguh membuatnya kagum. Kalau mereka dibiarkan saja, elak pasti akan menjadi suatu bahaya besar bagi kedudukan pemerintah Ceng. Sembari berjalan mereka bertiga tak henti duanya memeriksa keadaan di sekelilingnya. Tiba di kaki gunung, segera mereka dihadang oleh para penjaga yang menanyai maksud kedatangannya. Harap saudara melapor ke Giyok Liniasana bahwa persaudaraan Song dari Liao Teng, Sung Haou dan Song Pa datang mengunjuk hormat kemari beserta orang tawanan Cian Bin Long Kun Degau seru suat muai dengan sengaja membesarkan nada suaranya. Nama Song Haou dan Song Pa cukup termasyur. Walaupun mereka tinggal di daerah Liao Teng, namun setiap kaum persilatan kenal akan namanya. Penjaga itu juga bukan sembelarang orang persilatan, jadi mereka pun menjadi girang atas kedatangan kedua tokoh lihai itu. Buru dua disuruh seorang bawahannya untuk melapor ke atas gunung. Kala itu para tokoh dua terkemuka sedang bermusyawarah. Antaranya terdapat Cheng Bo Xiang Jin, Ki Che Tiong, Kiao Tu, Kui In Chu, Tai San Sinto Iliok, Sin Engkotai dan lain duanya. Mendengar laporan tentang kedatangan kedua saudara Si Song itu, mereka sama bergirang. Kegirangan mereka makin besar demi mendapat laporan bahwa Tian Bin Long Kun Tegou telah ditangkap oleh kedua saudara Si Song itu serta dibawanya ke situ juga. Hanya si Bong Ko Iliok yang berpendapat lain, katanya. Titik dua kedua saudara Si Song itu tinggal di wilayah Liao Teng yang jauh sekali. Daerah itu masih merupakan kantong kaki tangan pemerintah Cheng. Untuk apa mereka datang kemari? Mungkin karena mendengar induk gerakan kami ini makin besar, mereka datang untuk membantu. Biar bagaimana karena toh mereka jauh dua sudah perlukan datang, sungkanlah kita untuk menolaknya, kata Cheng Bo Xiang Jin. Dipikir sanggahan Xiang Jin itu beralasan, Iliok pun ikut turun gunung menyambutnya. Apalah yang mereka jumpai adalah dua orang lelaki kurus, Suat Muai juga menyamar jadi orang lelaki, semangatnya berapi dua, pelipisnya agak menonjol, pertanda lekangnya mendalam. Dengan mereka ikut seorang pemuda yang lemah berantai tak bersemangat, bukan lain ialah Tian Bin Long Kun Tegou. Maju menghampiri kemuka, Cheng Bo ulurkan tangan menjabat seraya memberi salam, Chai Hai adalah Cheng Bo. Apakah Tuan dua berdua ini persaudaraan Song? Ah, sudah lama Chai Hai sangat mengagumi nama Jiwi. Huat Xiao menjabat tangan Cheng Bo dengan hangat mesra, sahutnya, Chai Hai adalah Song Hau dan ini adikku Song Pah. Mendengar Xiang Jin dan lain dua saudara membangunkan organisasi melawan Cheng membantu Beng, Kam Ti berdua sengaja jauh dua dari Liao Teng datang kemari untuk menggabungkan diri. Di samping itu kami hendak menyampaikan berita duka pada Xiang Jin serta menyerahkan orang ini untuk sesaji upacara penaikan bendera. Lebih dahulu Cheng Bo perkenalkan kedua saudara Song itu kepada saudara dua lainnya. Tiba giliran Kui Ing Chu, sejak tenaganya sudah pulih kembali dia pun kumat lagi penyakitnya suka ugal dua an, dia segera mengetahui bahwa lekang dari kedua persaudaraan Song itu luar biasa coraknya serta teramat sempurnanya. Mungkin tidak di bawah Ilyok, Kotai dan Cheng Bo Xiang Jin. Menilik dalam pembicaraan kedua saudara Song itu selalu membawa diri merendah, Kui Ing Chu tak menyangka jelek. Namun sekalipun begitu, tetap ia ingin mencoba sampai di mana tinggi rendahnya luakang mereka itu. Begitu berjabat tangan, dia segera mengguncang duakannya sampai tiga kali. Dalam pengguncangannya itu diam dua dia salurkan luakang, apabila luakang lawan kurang dalam, pasti akan tak tahan. Menjaga agar sang tetamu jangan sampai mendapat malu, Kui Ing Chu hanya gunakan tiga bagian dari tenaganya. Hewat siow bukan anak kemarin sore. Tahu sudah dia akan maksud orang hendak mengujinya itu. Diam dua dia pun kerahkan luakang, dengan tertawa tawar dia halau luakang Kui Ing Chu via guncangan tangan tadi. Kemudian seolah dua. Tak terjadi suatu apa, berkatalah dia dengan tertawa, heng tai, saudara, terlalu sungkan sekalilah. Sekalian orang pun tahu kalau Kui Ing Chu tengah menguji kepandayan orang, maka mereka buru dua alihkan pembicaraan untuk melerainya. Perangai huat siow bengis, tapi dalam menghadapi urusan sepenting itu, dia terpaksa mengendalikan diri. Ah, memang urusan di dunia ini seringkali terjadi karena kebetulan saja. Coba tadi Kui Ing Chu salurkan luakang ke telapak tangan untuk memijat, sudah tentu huat siow akan salurkan luakang untuk melawannya juga, dan ilmunya yang huat, api positif, tentu akan ketawan. Telapak tangannya pasti akan berubah merah membara, dan walaupun Kui Ing Chu tak dapat menelanjangi penyaruannya dengan seketika, namun sekurang duanya dapatlah dia menaruh curiga. Kini bukan saja Kui Ing Chu tak dapat mengetahui pribadi asli dari huat siow, pun sebaliknya dia malah merasa dirinya agak keterlaluan memperlakukan tetamu. Diam dua dia menyesal dan terkikislah kecurigaannya. Bagi kaum persilatan, tidaklah banyak berlaku sungkan. Hanya dengan beberapa patah kata perkenalan, mereka sudah seperti sahabat lama. Cheng Bo pun segera menanyakan berita yang hendak dibawakan huat siow tadi. Kedua suami istri itu main aksi, katanya, urusan ini sungguh lain dari yang lain, setelah bertemu dengan para taubak, kepala regu anak buah, baru dapat kami haturkan. Cheng Bo tak mau mendesak, lalu ajak mereka berdua naik gunung. Tak antara berapa lama, kembali ada tiga atau empat puluh orang beramai dua datang ke gunung situ. Mereka terdiri dari para orang gagah yang baik nama maupun kepandainya sudah terkenal di dunia persilatan. Mereka datang ke situ untuk menggabungkan diri. Di antara setian banyak orang baru, ada dua orang yang membuat huat. Siow dan Suat Moai terbeliak kaget. Juga kedua orang itu pun tak kurang kejutnya. Namun dalam beberapa detik saja, mereka segera dapat menguasai diri dan berlaku seolah dua tidak terjadi suatu apa. Cheng Bo perkenalkan mereka sama lain. Kiranya salah satu dari kedua orang tadi yang bertubuh Kate bernama Chiu Sim Ih, bergelar Sam Chanting, si paku tiga dim. Sedang yang satunya, pada mukanya terdapat sebuah tanda hitam, tembong, bernama Hek Bin Sin Hoga atau si malaikat berwajah hitam. Huat Siow dan Suat Moai tahu jelas bahwa kedua orang itu adalah benggolan dinas rahasia dari pemerintah Cheng. Mungkin karena mereka, Huat Siow dan Suat Moai, lama belum berhasil, maka Tolkun telah mengirim kedua jagoan itu, dan dengan licinnya mereka dapat menyelundup masuk ke geoklinia. Di hadapan sekian banyak orang, Huat Siow dan istrinya hanya mengucapkan tegur salam seperlunya saja. Memang dalam face pembentukan sebuah organisasi yang beranggautakan sekian banyak orang itu, sukarlah untuk menjaga kemungkinan perembesan pijat dua dalam selimut, musuh dalam selimut. Maka yang perlu diselesaikan lebih dahulu, ialah mengangkat seorang pemimpin. Pada pemimpin itulah ditaruh seluruh kekuasaan untuk memegang tampuk pimpinan, demi kelancaran gerakan besar itu. Pada lain saat, barulah Huat Siow menjelaskan apa berita yang dibawanya itu, ada seorang saudara, bernama Tio Jiang, adakah dia itu anggauta perserkatan kita ini? Itulah muridku. Bagaimana dia buru dua cengbor menyaut? Ai, sayang, sayang seru Huat Siow sembari geleng dua kepala. Dia menuju ke Siowging, apakah di tengah jalan mendapat bahaya tanya si Bongko Ihliok? Lagi dua Huat Siow menggeleng kepala sebelum mentiawap. Dia tak mendapat bahaya suatu apa di tengah jalan. Hanya setibanya di kota Siowging, terus ditangkap oleh Kaisar Inglek sebagai pemberontak, kemudian dihukum penggal kepala. Adakah hal itu benar seru cengbor dengan terbeliat? Mengapa kami berdua saudara harus berbohong? Titik dua Kaisar Inglek menuduh kita ini tak ubahnya seperti macam Tio Hian Tiong dan Li Seng Tung. Mengumpulkan anak buah dan kuda karena hendak memerontak. Inilah keistimewaan dari pemerintahan Siowging, semua orang sudah maklum, jadi tak perlu disangsikan lagi. Ucapan Huat Siow itu termakan betul dua dalam hati sekalian orang gagah. Memang dengan mengutus Tio Jiang menghadap Kaisar Inglek, mereka sudah menduga belum tentu pemerintah Siowging menyetujuinya. Namun tidak menduga, kalau sedemikian hebat kesudahannya. Suasana menjadi panas dengan luapan kemarahan. Jahanam, ayo kita serbu Siowging dan usir Kaisar gila itu. Apa sih Kaisar itu? To'a'ahko dari Tian Tehwi, itulah yang pantas menjadi Kaisar seru salah seorang. Keparat, kita ini dianggap sebagai Tio Hien Tiong? Basni saja raja begitu seru lagi yang lain. Juga Hek Bin Sin Ho gak turut memaki dengan suara lantang, setan lanat. Apakah dunia ini sudah tiada ada kebenaran lagi? Hati Cheng Bo pun dirangsang kemurkaan hebat. Namun dia cukup sadar, bahwa kalau dia umbar kemarahan menurut kemauan mereka, paling banyak hanya dapat memuaskan hati orang dua itu sadia. Di antara sekian banyak orang, hanya Kuih Inculah yang dianggapnya paling lihai sendiri kepandainya. Maka buru dua dia melirik ke arah tokoh itu, siapa ternyata tahu juga akan maksud imam gagah itu. Segera tokoh yang aneh itu bersuit keras bagaikan ringgikan naga. Seketika itu siraplah hirup pikuk suara dalam ruangan situ. Kini semua metode tujukan ke arah Cheng Bo Siang Jin untuk menantikan apa yang hendak diutarakannya itu. Wajah Cheng Bo menampilkan kedudukan dan kemarahan, jadi untuk beberapa saat tak dapat dia mengucap apa dua. Tak tahu dia bagaimana hendak memulaikan kata duanya. Dia seorang yang berpribadi lurus perlira. Tio Ji yang adalah muridnya yang paling dikasihi. Hubungan antara guru dan murid itu bagaikan ayah dengan putranya. Di bawah asuhannya, Tio Ji yang telah menjadi seorang patriot yang menyerahkan segenap jiwa raganya untuk kepentingan negara dan rakyat bangsanya. Jadi dalam perjoangan, boleh dianggap Tio Ji yang itu sebagai seorang kawan seperjoangan yang setia. Berita kematian dari murid kesayangannya itu, telah membuat hati Cheng Bo seperti disayat sembilu pedihnya. Kalau menuruti kemauan sekalian kawan itu untuk menyerbu Xiao Ging, tentulah Kaisar Ing Lek akan memanggil Li Seng Tong untuk menghadapinya. Dengan begitu, perbatasan daerah akan menjadi kosong ini berarti mengundang penjajah Cheng untuk menyerbunya. Setelah merenung beberapa jurus, akhirnya imam itu berpendapat bahwa sakit hati adalah urusan kecil, yang utama penting adalah urusan negara. Harap saudara dua sekalian tenang. Dengan tindakan itu terhadap kita, paling dua pihak kerajaan hanya bersalah karena kurang bijaksana. Tapi demi untuk kepentingan negara, sekali dua tak boleh kita tinggalkan gi, kebenaran, kesampingkan saja soal itu dan jangan diungkat lagi kata Cheng Bo dengan tegas, walaupun hatinya hancur mengenang nasib muridnya. Pernyataan perwira itu mendapat sambutan baik dari Taisan Sinto Iliok, Sien Engkotai dan lain orang gagah yang menjunjung keluaran semangat cinta negeri. Tapi reaksi lain timbul dari kawanan pijaks dalam selimut itu yakni Hek Bin Sin Hogak dan Sam Chanting Ciyu Sim I. Mereka salah terkas siapakah Cheng Bo Siang Jin, imam perwira yang berbudiluhur itu, yang mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan peribadi. Menyelami bahwa ada sementara orang gagah lainnya yang dapat diombang-ambingkan pendiriannya, majulah Hoggok ke muka dengan berseru keras, keliru. Kita kaum gagah persilatan, selamanya tak mau mandah diperbuat sewenang dua oleh pihak pemerintah. Seorang pemudak satria macam Saudara Tio Jilang itu telah dibinasakan secara penasaran sekali oleh pihak kerajaan. Kalau suhu dari Saudara Tio Jilang itu tak mau membalaskan sakit hatinya, kita kaum persilatan yang menjunjung semangat setia kawan, tak mau berpeluk tangan mengawasi saja. Dengan Licin Hek Bin Tui Hoggok terus berseru menghasut, tidak, kita sebagai orang persilatan tidak bisa antapkan seorang pemuda perwira seperti Saudara Tio Jilang dibinasakan begitu saja oleh raja yang tak kenal gelagat itu, kita segera harus bertindak. Siapakah tokoh Hek Bin Sin Hoggok dan Sam Chanting Chiu Semi itu, sebenarnya sekalian orang dua gagah itu tak mengetahui jelas. Tapi seruannya tadi, telah membangkit rasa syemfati dari sementara orang. Si K.T. Chiu Semi ternyata seorang yang lincah sekali. Di antara sekian ribu orang, dia menyusup ke sana sini untuk melakukan provokasi. Suasana kembali menjadi gaduh. Berulang kali Cheng Bo berseru menenangkan, tapi tak dapat menguasai suasana riuh itu. Memang perwatakan dari para orang gagah yang hampir semuanya terdiri dari kaum persilatan itu paling menguta, nakan budi dan dendam. Setiap budi tentu dibalas, dendam harus dihimpas. Segala apa didasarkan atas suara hati, tak mau berfikir panjang tentang akibat di kemudian harinya. Pemuda Tioji yang memiliki kepandayan tinggi, tapi rendah hati jadi dapat menawan simfati orang. Berita kematiannya, telah membangkitkan kemarahan umum dan ketekadan untuk menuntutkan balas. Pernyataan Cheng Bo tadi terlalu kabur pada anggapan mereka. Ditambah minyak oleh Ho Gak dan Chiu Sim I, maka menyalalah semangat dendam mereka. Untuk mengatasi keadaan, terpaksa Cheng Bo Siang Jin bersuit keras. Tapi belum lagi dia sempat membuka suara, Hawat Siau telah mendahului berseru nyaring, sukakah sekalian saudara mendengar sedikit omonganku? Luekang Hawat Siau sangat tinggi, jadi seruannya tadi menggemalaksana guntur. Dengan suitan Kui In Chu tadi, walaupun berbeda nadanya, tapi setingkat hebatnya. Tapi kalau dibanding dengan suitan Cheng Bo, terang lebih tinggi. Sekalian orang sama terkesiap. Chai He berdua saudara baru saja datang, seharusnya tak boleh banyak bicara. Tapi mengingat ujar dua orang kuno kalau dua hati bersatu, emas pun dapat dibelah, kupikir kedatangan kita semua kemari ini ialah untuk satu tujuan. Tak boleh membawa mau sendiri. Kudengar hari ini perserekatan kita Tian Tehui hendak memilih pimpinan. Turut pendapatku yang cupat, biarlah kita jangan bertengkar dulu. Setelah terpilih ketua, segala sesuatu harus menurut perintah pimpinan. Barang siapa yang membangkang, akan berlaku undang dua militer. Kalau kita belum dua sudah berselisih pendapat, itu berarti membuang dua waktu saja. Nah, bagaimana pendapat saudara dua sekalian? Lihatlah betapa lihainya Huat Xiao. Tak kecewalah dia itu menjadi orang pilihan pemerintah Cheng, karena dia itu memang seorang bunbu songjuan, akli silat dan sastra. Ucapannya itu kena benar, tiada seorang pun yang membantah. Malah Kui Ing Chu dan Tai San Sinto Iliok serempak berseru, benar, tepat sekali. Apabila Tian Tehui yang beranggauta puluhan ribu itu tiada pimpinan yang tegas, bukankah akan menjadi semacam sarang tawon saja? Oleh karena baru, orang gagah dari empat penjuru sudah berkumpul semua di gunung ini, sebaiknya Ki Heng dan Kiao Heng lekas memulaikan upacara untuk memilih ketua. Dari tengah dua orang banyak, tampilah Ki Che Tiong dan Kiao Tu, itu Toa Ahko dan Ji Ahko dari Tian Tehui Daulu. Kepergian Kiao Tu dari gereja Ang Hun Kiong untuk mencari suhunya, Tai Xiang Sian Su, ternyata tak berhasil. Ketika mendengar kabar gereja itu dimusnahkan dinamit, dia bergegas dua menuju ke sana. Tapi di tengah jalan telah berpapasan dengan Kotai yang memberitahukan tentang persiapan yang diadakan di gunung Lohusan. Dia segera mengikut Kotai pergi ke gunung tersebut. Ki Che Tiong dan Kiao Tu adalah pimpinan lama dari Tian Tehui, maka Kui Ing Chu meneraki mereka supaya keluar. Dan ini tidak mendapat tentangan dari orang banyak. Keduanya sama berbaju hitam, bercelana putih, mengenakan ikat kepala sebagai seorang militer. Juga sepatu mereka separoh hitam separoh putih. Itulah pakaian seragam, uniform, dari Tian Tehui. Dari saku bajunya Ki Che Tiong mengeluarkan empat buah tongpei, piagam atau plaket dari tembaga, panjang satu dim, lebar dua dim. Tangan kanan kiri masing dua memegang dua tongpei, dan orangnya tegak berdiri dengan cimat. Kiao Tu menghampiri ke arah seonggok tumpukan kayu bakar yang sudah disiapkan di situ lebih dahulu. Setelah nyalakan api, terus dilempar ke tengah ongkok kayu itu. Terkena tiupan angin, kayu bakar itu segera berkobar. Habis membakar, Kiao Tu lalu mundur ke belakang berdiri di samping Ki Che Tiong. Suasana pada saat itu tampak himat sekali. Semua orang sama menahan nafas, tiada yang bicara sendiri. Terima kasih telah menonton!